Keyboard Immortal Season 6, Kekuatan Apa Yang Saya Miliki Aku akhirnya terhenti oleh Yuan Wen Dong dan yang lainnya terlalu lama. Sebentar lagi kelas sore, jadi aku pulang dulu, kata Chu Huan Zhao. Hampir tidak ada orang yang tersisa di kantin saat ini. Dia dengan santai menyeka mulutnya sebelum bangkit berdiri. Kamu di kelas apa? Yuan bertanya karena penasaran. Aku, anehnya, Chu Huan Zhao tiba-tiba mulai gelisah tidak nyaman. Suaranya juga menjadi sedikit lebih lemah. Saya dari kelas Black. Tertawalah jika kamu mau. Kakak perempuanku adalah anak ajaib di kelas langit, terkenal sebagai yang terkuat di antara murid-murid, sedangkan aku tidak jauh dari dia. Saya telah diejek berkali-kali di masa lalu, jadi saya tidak bisa diganggu lagi. Namun, siapa yang bisa mengira bahwa Zuan akan menepuk bahunya dan berkata, Anda harus memiliki waktu yang sulit, ya. Anda tidak perlu khawatir lagi, saya di sini untuk menurunkan palang. Saya dari kelas kuning, ingat. Petik 2. Dia bisa mengingat bagaimana setiap orang tampaknya memiliki niat buruk terhadapnya ketika dia pertama kali tiba di dunia ini. Gadis ini adalah satu-satunya yang berdiri di depannya ketika semua orang di aula leluhur mencoba membuatnya dihukum. Melihat betapa sedihnya dia saat menyebutkan masalah ini, dia tidak bisa memaksa dirinya untuk menusuknya. Chu Huan Zhao terkejut dengan ucapannya. Dia menatapnya dalam-dalam untuk beberapa saat sebelum bergumam pelan, terima kasih. Petik 2. Zuan melanjutkan menghibur, setiap orang memiliki kekuatan mereka sendiri. Mungkin kekuatan Anda tidak terletak pada kultivasi. Petik 2. Lapisan berkabut sedikit berjubah mata Chu Huan Zhao saat ia memandangnya, tersentuh oleh kata-katanya. Menurutmu apa kekuatanku? Zuan tidak bisa berkata-kata oleh pertanyaan itu. Saya hanya menghibur Anda. Saya tidak berharap Anda menerimanya secara nyata. Namun demikian, dihadapkan dengan mata antisipasi Chu Huan Zhao, tidak mungkin dia bisa memaksa dirinya untuk mengatakan bahwa dia tidak memiliki kekuatan sama sekali, bukan? Namun, keduanya hanya mengenal satu sama lain untuk waktu yang singkat, dan tidak peduli bagaimana Zuan memikirkannya, dia tidak dapat mengetahui kekuatannya. Butuh waktu lama baginya sebelum akhirnya dia mengeluarkan jawaban, kakimu panjang. Konyol kedengarannya, itu sebenarnya pemikiran jujurnya. Bahkan saat ini, dia masih ingat sepasang kaki ramping dan proporsional yang bergetar saat dia duduk di atas meja malam itu. Itu adalah sepasang kaki yang bagus yang bisa dengan mudah masuk ke hati siapapun. Tidak heran mengapa orang mengatakan bahwa mereka yang cenderung kurang di area dada diberi kompensasi oleh kaki mereka. Di sisi lain, Chu Huan Zhao tidak menyangka akan menerima jawaban seperti itu, dan dia meludah, Pui, kamu mesum. Kemudian, dia dengan cepat kabur dengan wajah memerah. Zuan menatap punggungnya yang pergi dengan ekspresi tertahan di wajahnya. Apa gunanya memarahi aku seperti ini? Di mana poin rage anda? Mengapa saya tidak menerima apapun? Ini tidak adil. Sementara itu, Wei Isu berjalan mendekat dan berkata, Bos, aku semakin kagum padamu. Saya rasa anda adalah satu-satunya di akademi yang dapat membuat Nonacu kedua yang tomboy mengungkapkan ekspresi malus seperti itu. Petik 2. Tentu saja. Menurut anda, siapa yang anda ajak bicara? Zuan menjawab dengan gembira. Ah benar, kelas apa yang kita miliki di sore hari? Dia masih berpikir untuk kabur dari akademi setelah dia selesai makan siang, tapi dia secara tak terduga menerima gelombang besar rage poin. Itu mengubah pikirannya tentang akademi, dan dia tiba-tiba merasa bahwa semuanya tidak seburuk itu di sini. Saya pikir ini adalah etiket dan kelas musik, jawab Wei Isu. Etiket dan musik, mata Zuan berbinar. Dari sekolah dasar hingga universitas, dia memperhatikan bahwa ada pola yang sama, Departemen Musik selalu memiliki guru wanita paling cantik. Baik itu watak halus mereka atau profil anggun mereka, sulit untuk menemukan kekurangan dalam diri mereka. Sekarang dia berada di dunia yang penuh dengan ki, guru musik seharusnya lebih cantik, bukan? Zuan tidak pernah menantikan kelas sebanyak itu sebelumnya. Dia dengan cepat kembali ke kelas, hanya untuk melihat Men Yu yang gemuk itu mengobrol dengan keras dengan para sahabatnya. Namun, kelompok mereka dengan cepat terdiam saat menyadari kehadiran Zuan. Mereka tidak punya pilihan selain bersembunyi untuk saat ini. Mereka bukan tandingan Zuan, dan dukungan mereka juga tidak sekuat Zuan. Memikirkannya sekarang, Ye Chen Liang mungkin masih dirusak oleh Lu De di lapangan saat ini. Baldet itu benar-benar cabul. Siapapun yang tertangkap olehnya akan mengalami pengalaman yang tidak akan pernah mereka lupakan. Di sisi lain, Zuan tidak mau peduli tentang mereka. Dia melihat ke pintu kelas saat dia menunggu dengan penuh semangat untuk guru cantik yang akan segera masuk. Namun, ketika orang yang masuk ternyata adalah orang tua yang gemetar, dia tiba-tiba melihat semua mimpinya hancur tepat di depan matanya. Dimanakah watak halus yang dijanjikan dan profil anggun? Paling tidak, saya harus mendapatkan seorang guru perempuan, bukan. Kenapa di dunia ini aku mendapatkan orang tua? Uhuk-uhuk, buka buku teks Anda, kami akan memulai bab baru hari ini, Aturan Kepemilikan. Nilai dan ahlak tidak ada artinya jika tidak didasarkan pada kepatutan. Mereformasi masyarakat dan meningkatkan budaya akan sia-sia jika kesopanan tidak ada. Membedakan antara benar dan salah tidak mungkin terjadi jika kesopanan tidak diterapkan. Seorang bawahan dan bawahannya, seorang ayah dan putranya, bagaimana ikatan ini bisa dibangun jika kesopanan tidak ditegakkan. Seorang guru dan seorang siswa, bagaimana membangun hubungan yang kondusif untuk pewarisan pengetahuan jika ada kurangnya kesopanan untuk mendikte hubungan. Seorang komandan militer dan tentaranya, bagaimana seharusnya otoritas dipertahankan jika kesopanan diabaikan. Ritus untuk menyembah dewa dan almarhum, bagaimana ketulusan bisa disampaikan jika ritual kurang pantas. Jadi, pria harus belajar rasa hormat, kerendahan hati, dan kelonggaran untuk menegakkan kesopanan. Burung Beo mampu berbicara, namun mereka hanyalah burung. Kera mampu berbicara, namun mereka hanyalah binatang buas. Jika manusia kurang sopan, bahkan jika mereka mampu berbicara, apa yang membedakan mereka dari binatang? Kurangnya kepatutan bahwa ayah dan anak laki-laki berbagi seorang wanita. Jadi kami memiliki orang bijak yang menentukan kepatutan dan mendidik rakyat. Itu adalah keberadaan kesopanan yang diketahui manusia untuk membedakan diri dari binatang. Petik 2 Selamatkan aku. Zuan sangat putus asa. Tidak hanya tidak ada guru musik cantik yang dijanjikan, tetapi dia bahkan harus melalui siksaan mendengarkan nyanyian guru itu. Ini bahkan lebih buruk daripada di penjara. Dia melihat keluar jendela saat dia bertanya-tanya apakah dia bisa melarikan diri dari kelas ini jika dia menggunakan kemampuan Grand Galle. Namun, mengingat bagaimana Wei Su menyebutkan bahwa semua guru di akademi adalah ahli, dia merasa kemungkinannya sangat rendah. Mengesampingkan semuanya, Baldet Lude yang keji itu masih berada di lapangan saat ini. Jika dia melarikan diri sekarang, dia bisa langsung jatuh ke dalam genggaman pria jahat itu. Selain itu, tidak ada gunanya mengungkapkan kartu trufnya di depan umum karena alasan sepele seperti itu. Jadi, Zuan hanya bisa menghalau pikiran itu. Karena itu, tidak mungkin dia akan mendengarkan pelajaran dengan sungguh-sungguh. Ini bukan seolah-olah khutbah ini akan membantunya dalam hidup bahkan jika dia bisa memahaminya. Jadi, dia memutuskan untuk diam-diam melakukan pekerjaan pribadinya di kelas, mirip dengan bagaimana dia diam-diam memainkan game seluler di bawah mejanya di kehidupan sebelumnya. Dia mengeluarkan keyboard sebelum berbalik dengan hati-hati ke arah Wei Su untuk bertanya, apakah kamu melihat sesuatu di sini? Wei Su dibuat bingung oleh pertanyaan tiba-tiba Zuan, dan dia menjawab tanpa sadar, aku melihat wajahmu yang berbulu. Petik 2. Ini tampan, tidak berbulu. Garis-garis hitam memenuhi wajah Zuan. Saya tahu bahwa dia memiliki gigi yang kuat, tetapi dia benar-benar perlu memperbaiki pelafalannya. Tapi bagaimanapun juga, setelah memastikan bahwa tidak ada yang bisa melihat keyboardnya, dia menghela nafas lega. Biarkan saya melihat berapa banyak poin rage yang saya miliki. Hmm. Zuan menggosok matanya karena tidak percaya. Yang mengejutkan, dia benar-benar memiliki total 57.454 poin kemarahan. Itu lebih dari total keseluruhan yang dia dapatkan sejauh ini. Dia dengan cepat mengingat apa yang telah dia lakukan untuk hari itu, dan tampaknya dia mendapatkan sedikit lebih awal di pagi hari di gerbang akademi, serta potongan dan potongan sepanjang hari juga. Tentu saja, sebagian besar berasal dari pertunjukan utama di sore hari bersama Ye Chen Liang, Yuan Wendong, dan yang lainnya. Kerumunan itu terlalu baik sehingga mereka terus menawarkan kemarahan mereka dengan antusias. Data yang baru dikumpulkan ini memaksa Zuan untuk memikirkan kembali strateginya. Tidak peduli bagaimana dia mencoba untuk mengeringkan seseorang, jumlah poin kemarahan yang dia dapat dari seseorang masih sangat terbatas. Akan jauh lebih bijaksana baginya untuk menyebarkan jaringnya dan memperolehnya dari kerumunan sebagai gantinya. Itu akan jauh lebih efisien. Ya, sepertinya saya harus lebih fokus pada keterampilan AOE di masa depan. Semakin banyak orang yang terluka, semakin baik bagiku. Setelah memutuskan rencana barunya, Zuan melanjutkan untuk melihat lotere papan ketik. Namun, dia segera menyadari bahwa dia tidak dalam posisi yang baik untuk melakukan ritual mencuci tangan yang biasa. Lupakan saja, saya hanya akan sedikit kompromi. Zuan ingin menghilangkan kerumitan dan cukup menekan tombol Enter dan menyelesaikan lotere, tetapi tangannya yang gemetar tidak mengindahkan perintahnya. Tidak, saya tidak bisa melewatkan langkah apapun. Bahkan jika saya tidak mencuci muka, yang harus saya lakukan adalah mencuci tangan untuk membersihkan keberuntungan saya. Jadi, dia meludahi tangannya dan menggosokkannya ke seluruh tubuh sebelum akhirnya menekan tombol Enter dengan mudah. Penanda cahaya dengan cepat melintas di keyboard sebelum akhirnya berhenti di nomor 4. Buah Ki Zuan sangat senang. Sepertinya mencuci tangan itu sangat penting. Saya benar-benar mendapatkannya dalam satu kesempatan. Sementara itu, teman sekamarnya, Wei Su, menyaksikan dia meludahkan air liur ke tangannya sendiri dan membeku di tempat. Wei Su dengan cepat menggeser kursinya diam-diam menjauh darinya, ingin menjaga jarak. Saya tahu bahwa bos saya adalah pencetus ulung, tetapi saya tidak berpikir dia akan melakukan praktik kebersihan yang mengerikan. Saya ingin tahu apakah cucu yang saya dan yang lainnya tahu bahwa dia melakukan hal seperti itu. Zuan sama sekali tidak tahu betapa anehnya tindakannya di mata orang lain. Dia terlalu fokus pada lotere saat ini. Terima kasih sudah bermain. Terima kasih sudah bermain. Terima kasih sudah bermain. Sial! Gelombang lagi, terima kasih sudah bermain. Oh, buah ki lainnya. Terima kasih telah bermain, buah ki. Terima kasih telah bermain, buah ki. Zuan terus menggambar lebih dari seratus kali, dan penanda cahaya akhirnya mendarat di kunci yang berbeda dari sebelumnya, nomor satu. Itu adalah fight in brother spring. Zuan menghela napas lega. Sebenarnya, dia sangat ingin menggambar ini. Terakhir kali dia terluka, dia menggunakan obat tabib surgawiji, tetapi tingkat kesembuhannya kurang dari memuaskan. Jika dia berada dalam situasi yang mengerikan, tidak mungkin musuhnya akan menunggu dia sembuh sebelum melanjutkan serangan mereka. Dengan fight in brother spring di sekitar, dia setidaknya akan memiliki kartu truth lain di tangan. Kemampuan untuk segera memulihkan dirinya kembali ke kesehatan penuh hampir sama dengan memiliki kehidupan tambahan. Zuan terus menggambar lotre, berharap mendapatkan sesuatu yang berbeda. Bagaimanapun, produk dari keyboard cenderung berkualitas tinggi. Namun, tampaknya takdir tidak ada di pihaknya. Yang dia dapatkan setelah itu hanyalah, terima kasih sudah bermain dan key fruits. Sialan, aku tidak percaya keberuntunganku seburuk itu. Jadi, Zuan meludahkan air liur lagi di tangannya sendiri dan menggosokkannya dengan ama di antara jari-jarinya dan ke kuku-kukunya sebelum melanjutkan gambar itu sekali lagi. Beruntung dia memiliki 50 ribu poin rage kali ini, jadi dia bisa menggambar sebanyak 574 kali. Sementara itu, Weisu menelan seteguk air liur saat dia bertanya-tanya apakah bosnya sudah gila. Tidak, saya seharusnya tidak menyimpan pikiran seperti itu. Bos adalah orang yang dikenal sebagai Master Pimper. Berani-beraninya saya mengevaluasinya menggunakan logika umum. Mungkinkah ini rahasianya bagaimana dia berhasil merayu begitu banyak wanita cantik? Saya harus belajar dari teladannya. Jadi, Weisu juga meludahi tangannya dan mulai mengusap-usapkan air liurnya ke sekeliling. Dia tidak bisa menahan keinginan untuk mengangkat tangannya dan menciumnya, dan bau busuk itu begitu kuat sehingga hampir membuatnya pingsan. Pindah kembali ke Zuan, senyum kegembiraan yang lebar muncul dari wajahnya sekali lagi. Penanda cahaya telah mendarat di nomor yang berbeda kali ini, nomor 9. Pil keberuntungan Efek artefak, memaksimalkan keberuntungan Anda hingga tingkat terbesar selama 2 jam. Peristiwa atau cobaan apapun yang bergantung pada keberuntungan akan berakhir dengan hasil yang menguntungkan Anda. Mata Zuan berbinar, inilah yang dia butuhkan sekarang. Dengan ini, bukankah dia bisa menggambar sesuatu yang berguna di keyboard setiap saat? Mungkin itu karena keyboard telah menebak pikirannya, tetapi sebuah pelepasan tanggung jawab kecil tiba-tiba muncul di bagian bawah, catatan, fortune pill tidak berfungsi pada sistem lotere keyboard. Petik 2 Sial! Zuan hampir menghancurkan keyboard di tempat. Memang benar bahwa keyboard telah memberinya banyak kemudahan, tetapi rasa frustrasi yang dia alami saat menggunakannya juga merupakan masalah nyata. Jika dia tidak bisa menggunakan pil keberuntungan untuk lotere, apa gunanya dia? Dia ada di dunia nyata sekarang. Bukannya dia sedang memainkan permainan di mana keberuntungan dapat meningkatkan tingkat drop peralatan saat dia membunuh monster. Daripada keberuntungan, saya lebih suka mendapatkan sesuatu untuk meningkatkan penampilan saya. Hmm, tapi penampilanku tidak perlu perbaikan lagi. Tanda pisah. Bab 52, Lintah Darat. Zuan selesai menghabiskan semua poin kemarahannya untuk lotere, tapi dia tidak mendapatkan sesuatu yang baru. Itu semua adalah, terima kasih sudah bermain atau kifruits. Pada akhirnya, total jarahannya terdiri dari 55 kifruits, sebotol fight in brother spring, dan fortune pill. Dengan lebih banyak kasus uji untuk dianalisis di sini, dia dapat dengan andal mengetahui bahwa kemungkinan munculnya buah ki kira-kira 1 dari 10. Tampaknya keberuntungannya tidak begitu bagus sebelumnya. Setelah itu, dia diam-diam menelan semua buah ki satu demi satu dan menyaksikan barang emas dalam formasi pertama di dalam ototnya perlahan terisi. Pada saat dia memakan buah ki ke-55, formasi pertamanya sudah penuh, dan ada sedikit barang emas di formasi keduanya juga. Sepertinya itu benar-benar mengikuti deret Fibonacci, Zuan bergumam pada dirinya sendiri. Berdasarkan deret Fibonacci, angka sebelumnya adalah 34, yang berarti angka saat ini adalah 55. Hasilnya cocok dengan hipotesisnya. Adapun sedikit tambahan barang emas dalam formasi keduanya, itu sebenarnya adalah kitambahan yang dia peroleh dari secara tidak sengaja menabrak dinding saat menguji Grand Gale. Menurut aturan deret Fibonacci, dia membutuhkan setidaknya 89.000 poin Rage untuk menyelesaikan formasi kedua. Ini benar-benar rasa sakit yang luar biasa untuk dihadapi. Mengapa kultifator lain merasa mudah sementara saya harus berjuang untuk meningkatkan kultifasi saya melalui setiap langkah? Namun, memikirkannya dari sudut pandang lain, para kultifator lain harus menghabiskan banyak sumber daya kultifasi dan belajar hari demi hari sebelum akhirnya mencapai level mereka saat ini. Dia tampaknya tidak punya banyak alasan untuk dikeluhkan. Sepanjang hari, dia mendapatkan pemahaman kasar tentang hirarki di dalam Akademi Bright Moon. Mereka yang telah mencapai peringkat kelima adalah keajaiban sejati bahkan di tingkat nasional. Hanya sedikit dari mereka yang masuk dalam kategori ini, dan sejauh ini, yang dia tahu hanyalah istrinya, Pei Mian Man, dan Yuan Wendong yang dia temui sebelumnya. Berikutnya dalam hirarki adalah mereka yang telah mencapai peringkat keempat. Mereka juga cukup dihormati di Akademi, dan tidak banyak dari mereka juga. Kebanyakan dari mereka memiliki bakat yang layak dan latar belakang yang cukup. Siswa di kelas bumi dan kelas hitam sebagian besar berada di peringkat ketiga, meskipun ada sebagian yang belum sampai di sana. Adapun kelas kuning, yang memiliki jumlah siswa terbanyak dari seluruh Akademi, berada di peringkat kedua sudah lebih dari cukup untuk menjadi pengganggu kelas. Dengan standar ini, Yuan bisa dianggap rata-rata dibandingkan dengan siswa lain di Akademi. Kesadaran ini sedikit menenangkan hatinya. Dia akhirnya menghabiskan seluruh kelas sore yang membosankan itu untuk menghibur dirinya sendiri dengan menggambar lotre. Segera setelah kelas usai, sejumlah besar siswa segera berlari keluar dari kelas untuk masuk ke Akademi, sangat ingin keluar dari tempat ini secepat mungkin. Seperti yang ditunjukkan oleh bukti, dia bukan satu-satunya yang berpikir bahwa kelas itu menyiksa. Bahkan Wei Su pun tidak terkecuali. Dengan bos, sampai jumpa besok gelombang, dia kabur dan menghilang dari pandangan dalam beberapa saat. Adegan yang akrab ini mengingatkan Yuan akan kehidupan sebelumnya, bagaimana penyerbuan siswa akan terjadi begitu bel sekolah berbunyi. Sejujurnya, dia mulai sedikit merindukannya. Yuan perlahan mengemasi barang-barangnya saat dia menikmati perubahan pada tubuhnya setelah terobosan terbarunya. Saat ini, dia harus menggunakan kekuatan yang setara dengan 143 pria dewasa. Kekuatan seperti itu seharusnya cukup untuk membuat OHKO seekor gajah di kehidupan sebelumnya. Jika dia sudah sekuat ini di peringkat ketiga, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya betapa menakutkannya mereka di peringkat delapan, peringkat sembilan, atau bahkan master. Dunia ini sangat menakutkan. Jika seorang pria yang lemah berkencan dengan seorang kultifator wanita yang kuat, dia mungkin akan berakhir secara tidak sengaja saat mereka menjadi panas dan beruap satu sama lain. Jika ini terjadi, dia mungkin akan menderita karena harga diri yang rendah bahkan setelah dia terlahir kembali ke kehidupan lain. Kaka Ipar, Ipar laki-laki gelombang. Zuan mengangkat kepalanya dan melihat cuhuan Zao Melambai ke arahnya dengan penuh semangat di luar kelas. Sikap lincahnya membuatnya merasa lebih seperti gadis tomboy dibandingkan dengan perasaannya yang terlalu maskulin. Apa yang salah? Zuan menatapnya dengan waspada. Apa yang kamu lakukan dengan apa yang salah? Kami sedang menuju rumah. Apa lagi yang bisa kami lakukan? Cuhuan Zao segera membalas. Ada apa dengan sikapmu? Aku secara khusus datang jauh-jauh ke sini untuk menemukanmu segera setelah kelas berakhir. Petik 2. Ah, jadi kita akan pulang. Zuan menghela nafas lega. Dia dengan jujur berpikir bahwa gadis ini telah menemukan ide terkutuk lain untuk menyiksanya. Aku melakukan perjalanan yang sia-sia kemari-kemarin karena kamu tidak datang ke kelas. Cuhuan Zao menggerutu dengan ketidakpuasan. Beruntung aku mendapatkanmu hari ini. Saya sudah menandatangani jaminan kepada ibu saya bahwa saya akan mengawasi Anda. Petik 2. Zuu sebuah tergelitik mendengar kata-kata. Bukankah ibumu mengirim Hong Xing Ying ke sini untuk mengawasiku? Di mana dia? Saya masih memiliki nilai yang harus diselesaikan dengannya. Petik 2. Cuhuan Zao sedikit mengernyitkan hidungnya saat dia menjawab. Orang itu tampaknya telah memutuskan untuk tinggal di Akademi. Dia mungkin takut dihukum begitu dia kembali ke Cu Isted, jadi dia mencari perlindungan di sini. Petik 2. Akademi juga menyediakan penginapan. Zuan terkejut. Ini adalah kemiripan lain antara Akademi Bright Moon dan sekolah-sekolah di kehidupan sebelumnya. Tentu saja, jawab Cuhuan Zao. Akademi Bright Moon adalah akademi terbaik di kota terdekat, jadi ada banyak siswa yang melakukan perjalanan jauh-jauh ke kota Bright Moon untuk mendaftar di sini. Mereka yang tinggal di Bright Moon City mampu untuk pulang setiap hari, tetapi mereka yang datang dari luar negeri tidak memiliki kemewahan seperti itu, dan karenanya Akademi menyiapkan penginapan khusus untuk mereka. Anda melihat gedung di sebelah sana. Itu adalah asrama. Petik 2. Cuhuan Zao menunjuk ke barat, dan Zuan mengalihkan pandangannya ke arah jarinya. Di hutan yang jauh, samar-samar dia bisa melihat beberapa bangunan. Begitu, jawab Zuan kontemplatif. Dia bertanya-tanya apakah dia harus secara khusus melakukan perjalanan ke asrama sekolah suatu hari nanti. Mungkin, dia mungkin saja melakukan pembunuhan besar-besaran terhadap poin rage di sana. Saat itulah Zuan tiba-tiba menerima masuknya poin kemarahan. Itu adalah jumlah kecil dari setiap orang, tetapi jumlah totalnya masih besar karena kuantitas yang masuk. Apa yang sedang terjadi? Zuan mengangkat kepalanya untuk melihat-lihat, hanya untuk melihat bahwa banyak dari mereka di sekitarnya sedang mengamatinya dengan sikap bermusuhan. Saat itulah dia menyadari bahwa pemandangan dia berjalan di samping Cuhuan Zao menyusuri jalan setapak yang dinaungi oleh pepohonan tampak sangat indah. Hah? Ada apa dengan suasana pecinta masa kecil di sini? Zuan terkejut, tapi dia dengan cepat menggelengkan kepalanya. Dia membuang beberapa pikiran tidak pantas yang dia sembunyikan dari kepalanya dan memutuskan untuk fokus untuk mendapatkan poin rage. Kaka ipar, pegang lenganku, kata Zuan sambil mengulurkan tangan kirinya ke Cuhuan Zao. Cuhuan Zao bingung. Mengapa? Kami adalah keluarga. Bukankah bergandengan tangan satu sama lain secara sempurna menunjukkan keharmonisan keluarga kita? Zuan menjawab dengan serius. Apakah kamu menganggapku idiot? Anda mencoba memanfaatkan saya. Cuhuan Zao berteriak dengan marah saat dia menarik cambuk ratapan dan menjentikkannya ke arahnya. Sialan, jika Anda tidak ingin memegang lenganku, biarlah. Tidak perlu melakukan kekerasan. Zuan dengan cepat menghindari cambuknya saat dia berteriak dengan bingung. Namun, Cuhuan Zao terus mengejarnya, jelas tidak berniat membiarkan masalah ini begitu saja. Aku akan membunuhmu, cabul. Kerumunan di sekitarnya tiba-tiba merasakan gelombang kegembiraan, seolah-olah senang melihat keadilan masih ada di dunia ini. Hah? Inilah yang pantas didapatkan oleh gigolo sepertimu. Tidak mudah memenangkan hati para wanita kayak itu. Pengejaran di antara mereka berdua berlanjut sampai ke pintu masuk akademi sebelum akhirnya menetap. Bukan karena Cuhuan Zao telah menemukan hati nuraninya sekali lagi, tetapi si kepala botak Lu dekebetulan berdiri di sana. Kehadirannya entah bagaimana menambahkan semburat ketegangan ke udara di sekitarnya, membuat semua orang berani untuk tidak berbicara dengan keras. Bahkan Cuhuan Zao tidak terkecuali dengan aturan itu. Dia menjulurkan lidahnya ke arah Zuan sebelum menyelipkan cambuknya. Dia meraih lengan baju Zuan dan menariknya keluar dari akademi bersama dengannya. Huff, mari kita lihat apakah Anda berani membuka mulut lagi di masa depan. Aku akan membereskan skor denganmu setelah kita pulang. Petik 2 Lu dek mengamati kerumunan dengan mata tajam seperti elang, seolah mencoba mengamati para pembuat onar dan menghentikan kenakalan mereka bahkan sebelum itu terjadi. Namun, ketika matanya tertuju pada keduanya yang berpegangan satu sama lain, dia tiba-tiba tersentak sedikit. Apa yang terjadi dengan klan Chu? Apakah mereka benar-benar berencana agar kedua saudara perempuan itu berbagi suami? Meskipun hal-hal seperti itu tidak jarang terjadi di dunia ini, biasanya hanya terjadi jika pria itu sangat luar biasa. Namun, Zuan adalah pemboros terkenal di kota Brightmoon, jadi bagaimana dia bisa layak untuk sesuatu seperti ini? Bahkan nona kedua dari klan Chu yang kurang memenuhi syarat berada jauh dari Liga Zuan, apalagi kedua saudara perempuan itu digabungkan. Tidak menyadari fakta bahwa dia telah menarik perhatian Lu de, Zuan keluar dari akademi dan menemukan Cheng Shuping melambaikan tangannya dengan penuh semangat ke arahnya. Tuan Muda, Tuan Muda Gelombang, Anda telah menunggu saya di sini sepanjang hari. Zuan tiba-tiba merasa sedikit tersentuh. Cheng Shuping baru saja tidur sebentar kemarin untuk meniru aturan keluarga untuknya, tapi dia masih memilih untuk dengan setia menunggu di pintu masuk akademi untuknya hari ini. Tidak, tidak, aku kembali untuk tidur dulu sebelum kembali ke sini. Saya tersanjung dengan perhatian Anda, Tuan Muda, Cheng Shuping menjawab dengan senyum cerah. Hmm, nona muda, kamu juga di sini. Petik 2. Chu Huan Zhao menjawab dengan asal-asalan, Mem, pelayannya, yang telah menunggunya di luar, dengan cepat menggiring seekor kuda jantan ke arahnya. Meskipun Zuan hampir tidak bisa membedakan antara kuda, dia masih bisa mengatakan bahwa kuda itu bagus dari penampilannya. Kelancu benar-benar tidak berkuda. Hmm, di mana kudamu? Chu Huan Zhao melihat sekeliling saat dia bertanya dengan bingung. Pertanyaan itu membuat Chu Huan sedikit canggung, jadi Cheng Shuping akhirnya menjadi orang yang menjawab pertanyaan itu, Tuan Muda dan saya berjalan ke sini pagi ini. Petik 2. Kerutan Chu Huan Zhao semakin dalam. Mengapa para pelayan di perkebunan tidak menugaskan kuda untukmu? Bukankah kamu seharusnya tahu alasannya sendiri? Cheng Shuping menjawab dalam pikirannya. Namun, pada saat yang sama, dia juga sedikit terkejut melihat Tuan Muda itu berhubungan baik dengan nona kedua. Chu Huan Zhao merenung sejenak, lalu dia menyerahkan kudanya kembali kepada pelayannya dan berkata pada Zuan, aku akan berjalan denganmu. Kebetulan saya ingin sedikit menggerakkan anggota tubuh saya. Petik 2. Sebenarnya, aku tidak keberatan berbagi kuda denganmu, jawab Zuan. Wajah Cheng Shuping langsung memucat setelah mendengar kata-kata ini. Nona kedua dikenal karena temperamennya yang buruk, jadi Zuan kemungkinan besar akan menderita penderitaan cambuk ratapan karena berani mengucapkan kata-kata itu. Enyahlah. Tanpa diduga, Chu Huan Zhao memarahinya tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda untuk bergerak sama sekali. Cheng Shuping mengedipkan matanya. Apakah saya sedang bermimpi? Mengapa rasanya ada sesuatu yang salah di sini? Pada saat inilah suara mengejek terdengar. Ho, kamu akhirnya keluar. Petik 2. Zuan mengalihkan pandangannya dan melihat seorang pria dengan bekas luka di wajahnya bersandar pada pohon memandang mereka. Siapa lagi selain plum blossom tertin? Apakah tidak ada yang memberitahumu bahwa mulutmu sedikit bengkok ketika kamu tersenyum? Anda berhasil menguasai plum blossom tertin untuk plus 178 rage. Senyum plum blossom tertin membeku di tempatnya sebelum dia meludah dengan dingin. Hah, hanya lidah yang tajam yang kamu miliki. Saya di sini untuk mengingatkan Anda bahwa hari lain telah berlalu, dan sudah hampir waktunya bagi Anda untuk melunasi hutang Anda. Jika Anda tidak dapat membayar pada saat itu, saya akan memotong kedua tangan Anda. Petik 2. Kamu berhutang uang padanya. Chu Huan Zhao menatap Zuan dengan mata membelalak kaget. Zuan mengangguk sebagai jawaban saat dia memarahi orang mati yang membuatnya terlibat dalam kekacauan besar ini. Chu Huan Zhao mengambil dompet uangnya saat dia bertanya, berapa dia berhutang padamu? Aku akan membayar hutangnya. Petik 2. Plum blossom 13 itu heran. Apakah ini melakukannya dengan sangat baik sehingga bahkan gadis cantik ini mengambil inisiatif untuk membayar hutangnya? Dengan pemikiran seperti itu, dia menjawab, dia berhutang seribu tael perak padaku. Petik 2. Chu Huan Zhao tersentak. Dia meletakkan dompetnya kembali ke jubahnya, perlahan mundur selangkah, dan berkata, perlakukan seolah-olah saya tidak mengatakan apa-apa. Petik 2. Zu sebuah bermata Chu Huan Zhao dijijik. Gadis ini terus berusaha untuk pamer, tetapi pada akhirnya, dia tidak punya uang untuk menyombongkannya. Itu juga sama di kantin. Bab 53, Membingkai. Tampaknya merasakan tatapan jijik Zuan, wajah Chu Huan Zhao memerah karena frustrasi saat dia berseru. Mengapa kamu meminjam begitu banyak uang darinya? Anda berhasil menguasai Chu Huan Zhao untuk plus 241 rage. Plum blossom 13 menghela napas lega. Sejujurnya, dia sangat khawatir sesaat di sana bahwa Chu Huan Zhao akan melunasi hutangnya. Tujuannya di sini bukanlah uang tapi nyawa Zuan. Kami mengunjungi sarang perjudian beberapa waktu lalu untuk mencoba keberuntungan kami, dan dia akhirnya kehilangan lebih dari apa yang dia miliki. Petik 2. Plum blossom 13 merasa bahwa itu adalah terbaik untuk mengekspos warna sejati Zuan untuk gadis cantik ini sehingga dia tidak akan benar-benar membayar hutangnya di saat panas bluedetnis. Tapi ngomong-ngomong, gadis ini memang terlihat tidak asing bagiku. Zuan, brengsek, Anda benar-benar berjudi. Tidakkah kamu tahu bahwa itu adalah tabu besar di klancu kita? Baru tahun lalu, salah satu sepupu saya mengunjungi kasino dan akhirnya kakinya patah. Chu Huan Zhao menyerang dengan marah. Anda berhasil menguasai Chu Huan Zhao untuk plus 333 rage. Jantung plumblosom 13 berdegup kencang saat kesadaran akhirnya menyadarinya. Gadis cantik di hadapannya ini tidak lain adalah nona kedua dari klancu. Ini aneh. Kupikir si sampah Zuan tidak diterima di klancu, tapi sepertinya bukan itu masalahnya di sini. Zuan juga merasakan sakit kepala yang luar biasa. Sangat menjengkelkan karena plumblosom 13 menghantuinya hari demi hari. Berhentilah mengikutiku seperti roh pendendam. Aku akan membayarmu kembali apa yang aku berhutang padamu. Oke. Petik 2. Saat dia berbicara, dia merogok kantong di jubahnya dan berkata, Saya memiliki tujuh batuki. Barang-barang ini tidak bisa dibeli di pasar, jadi paling tidak harganya harus 800 tael perak. Saya memiliki seratus tael perak lagi di sini juga. Petik 2. Mata Cheng Shuping hampir melotot keluar dari matanya. Dia yakin tuan muda itu masih orang miskin di pagi hari, tetapi hanya dengan menghabiskan beberapa jam di akademi, dia tiba-tiba muncul dengan banyak uang. Sementara itu, Zuan berada dalam posisi yang canggung. Dengan mengumpulkan semua barang berharga yang dia miliki, dia masih tinggal 10 tael perak untuk melunasi hutang seribu tael peraknya. Beruntung Chu Huan Zhao tiba-tiba mengeluarkan batuki dan melemparkannya pada saat ini. Saya punya satu lagi di sini. Simpan perubahan sebagai tip, dan Anda bisa tersesat sekarang. Petik 2. Plum Blosom tertin dengan ragu membuka kantong yang diberikan Zuan kepadanya dan memverifikasi bahwa isinya memang batuki asli. Dia mengerutkan kening dalam kebingungan dan bertanya, bagaimana Anda bisa mendapatkan begitu banyak dari mereka? Apakah itu urusanmu? Cepat kembalikan nota hutangku. Zuan menuntut dengan tangannya yang terulur. Itu tidak akan berhasil. Bagaimana jika Anda mencuri batuki ini di akademi? Kami tidak menerima barang curian, seru Plum Blosom tertin dengan bingung. Tujuan sebenarnya adalah untuk mengambil nama orang ini, dan saat ini keadaan menjadi serba salah. Bagaimana dia tahu bahwa Zuan benar-benar memiliki sarana untuk membayar hutangnya? Saya tampan, jadi orang memberikannya kepada saya atas kemauan mereka sendiri. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa masuk akademi sendiri dan bertanya-tanya, Zuan mendengus dengan jijik. Anda terus mencari alasan untuk menghindari mengembalikan catatan hutang saya kepada saya, niat macam apa yang kamu simpan. Huan Zhao, ayo kita kembali dan beritahu ayah kita tentang itu. Sekte Bunga Plum benar-benar mencoba memanjat kepala kita. Petik 2. Plum Blosom tertin benar-benar tertekan sekarang. Menantu laki-laki yang direkrut biasanya malu untuk mengakui identitas mereka sendiri karena dianggap memalukan untuk menikah dengan keluarga pengantin wanita. Namun, Zuan tidak ragu untuk mengidentifikasi dirinya sebagai sesama anggota klancu, dan cara dia memanggil Cu Zong Tian sebagai ayah sangat ironisnya alami. Tak tahu malu. Karena itu, dia memang khawatir tentang Bright Moon Duque yang terlibat dalam masalah ini juga. Satu hal jika Zuan masih berhutang uang pada mereka, tapi dia sudah melunasi hutangnya di sini. Jika dia terus berpegang teguh pada masalah ini, bahkan orang bodoh akan dapat mengatakan bahwa mereka menyimpan niat jahat dalam pikirannya. Cukup, cukup, aku akan mengembalikan surat hutangmu, senang. Petik 2. Plum Blosom tertin mengeluarkan catatan hutangnya dan menyerahkannya. Dia telah membawanya untuk berjaga-jaga jika Zuan menuduhnya menyebabkan masalah di sekitar akademi, jadi dia berniat untuk membungkam penonton dengan catatan hutang. Namun, siapa yang mengira bahwa dia akan menembak dirinya sendiri di kaki? Zuan mengambil surat hutang itu dan memeriksanya dengan saksama. Itu memang yang dia tanda tangani. Momo-momong, bukankah kamu menyebutkan bahwa kamu telah membuat salinan? Keluarkan mereka juga. Petik 2. Aku mengatakan itu untuk menekanmu. Bagaimana sesuatu seperti nota hutang dapat disalin dengan mudah? Lagi pula, salinan catatan hutang tidak memiliki kekuatan hukum sama sekali. Jawab plum blossom tertin enggan. Zuan menyerahkan surat hutang itu kepada Chu Huan Zhao agar Chu Huan Zhao memeriksanya. Setelah memastikan bahwa plum blossom tertin tidak berbohong, dia dengan cepat merobek surat hutang menjadi beberapa bagian sebelum menggosokkannya di antara kedua tangannya, menguranginya menjadi debu. Orang harus tahu bahwa dia saat ini menggunakan kekuatan 143 pria dewasa. Menghancurkan selembar kertas menjadi debu tidak menimbulkan kesulitan sama sekali. Namun, dia masih belum puas dengan itu. Dia tidak bisa membantu tetapi memikirkan tentang api hitam ramah tamah yang dipanggil Pei Myanmar sebelumnya. Yang harus dia lakukan hanyalah menjentikkan jarinya, dan masalah secara otomatis teratasi dengan sendirinya. Di sisi lain, dia masih perlu memeras kertas itu dengan sekuat tenaga seperti orang bodoh. Karena nota hutang telah dihapus, saya akan pergi sekarang. Petik 2 Plum Blosom Tertin baru saja akan mengambil cuti dan memberitahu Master Sekte bahwa dia tidak dapat berurusan dengan Zuan melalui surat hutang ketika situasi berubah. Tunggu, jangan pergi. Zuan tiba-tiba berseru. Sebelum Plum Blosom Tertin bisa memahami situasinya, dia terus berteriak dengan keras, Tolong aku. Selamatkan aku. Sekte Bunga Plum mencoba merampokku di sini. Petik 2 Plum Blosom Tertin memandang Zuan seolah-olah dia idiot, bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Zuan. Namun, dia tidak perlu merenung lama-lama karena jawabannya segera terlihat. Angin sepoi-sepoi menyapu mereka saat seorang pria parubaya dengan titik botak di tengah tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Pria parubaya ini menatap mereka bertiga dengan ekspresi gelap di wajahnya. Apa yang sedang terjadi di sini? Tak perlu dikatakan, orang yang baru saja tiba-tiba lain adalah guru disiplin Lude. Dia sedang berpatroli di sekitar area ketika dia mendengar keributan terjadi di sini, jadi dia dengan cepat bergegas. Zuan dengan sengaja berteriak keras-keras karena dia tahu Lude ada di sekitarnya, dan dia senang bahwa yang terakhir benar-benar bergegas ke sini segera. Tanpa ragu-ragu, dia mulai berbagi cerita sedihnya. Guru, pria ini mencuri batu Ki yang kami terima dari Akademi. Plum Blosom Tertin hampir menyemburkan darah di tempat. Dia buru-buru melambaikan tangannya dan berseru, Kamu bohong. Aku tidak mengambil barang-barangmu. Petik 2 Anda berhasil menguasai Plum Blosom Tertin untuk plus 666 rage. Guru, jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa memeriksa kantongnya. Batu Ki yang diacuri dari kami didistribusikan oleh Akademi, jadi ada nomor indeks yang tertulis di setiap batu itu. Petik 2 Untuk mencegah korupsi di dalam Akademi, Istana Kerajaan memiliki kuota yang ketat mengenai berapa banyak sumber daya budidaya yang menjadi hak setiap siswa. Ini dipaksakan dengan menuliskan nomor indeks pada masing-masing batu Ki sehingga mereka dapat melacaknya jika terjadi sesuatu. Untuk menghindari masalah, setiap kali pasar gelap berurusan dengan batu Ki tersebut, kedua belah pihak akan menandatangani perjanjian untuk memastikan bahwa itu adalah perdagangan yang adil. Jika tidak, mereka setidaknya akan memastikan untuk menghapus nomor indeks pada batu Ki. Namun, Plum Blosom Tertin tidak akrab dengan pasar batu Ki, dan dia juga terlalu asyik mendiskusikan kegagalan rencana catatan hutang dengan master sektenya sehingga dia akhirnya menjadi ceroboh. Brengsek, kamu menipu saya. Dengan hal-hal yang sampai pada titik ini, tidak mungkin Plum Blosom Tertin tidak mendapatkan apa yang sedang terjadi. Ini menjelaskan mengapa orang itu begitu terus terang dengan menyerahkan uangnya kepadanya. Ternyata, dia baru saja memikirkan rencana. Anda berhasil menguasai Plum Blosom Tertin untuk plus 777 rage. Zuan tergoda untuk membantah dengan berkata, kamu tidak setolol yang aku kira, untuk mendapatkan gelombang poin kemarahan lagi. Tapi mengingat Lu De masih berdiri tepat di sampingnya, dia memasang tampang bersalah. Korban dan menangis, apakah kamu mengatakan bahwa saya berbohong? Sangat buruk. Saya beruntung ada saksi mata di sini yang melihat semua yang terjadi sebelumnya. Dia bisa bersaksi untuk saya. Petik 2 Dia meraih lengan Cheng Shuping dan menariknya ke depan, apakah saya benar? Merasakan kekuatan besar di lengannya, Cheng Shuping segera bereaksi. Memang, orang ini mencuri batuki Tuan Muda kita. Wah, Tuan Muda, mengapa Anda menjalani hidup yang sulit? Anda diintimidasi kemanapun Anda pergi. Petik 2 Tindakan meyakinkan Cheng Shuping mengejutkan Zuan. Dia masih khawatir Cheng Shuping akan mengecewakannya pada saat kritis ini, tapi orang ini benar-benar seorang aktor yang terlahir. Saya akan menambahkan paha ayam untuknya untuk makan malam. Tentu saja dia akan berbicara untuk Anda, dia adalah hambamu. Lum Blosom Tertin berteriak dengan cemas. Pasangan Tuan Hamba ini benar-benar perwujudan dari tidak tahu malu. Kerutan tipis terbentuk di dahi Lude. Alih-alih menanyai Cheng Shuping, dia berbalik ke Chu Huan Zhao dan bertanya, Nona kedua Chu, apakah itu benar-benar masalahnya? Lude masih bisa memanggil Chu Huan Zhao secara langsung dengan namanya di Akademi, tetapi sekarang mereka berada di luar, dia harus menunjukkan rasa hormat kepada Duke Bright Moon. Betul sekali, bukan hanya bunga plum ini, sesuatu yang mencuri batukinya, tapi dia juga mencuri milikku juga. Guru, jika Anda tidak percaya kata-kata saya, Anda dapat memeriksa kantongnya. Salah satu batuki di sana seharusnya memiliki nomor indeks saya. Chu Huan Zhao lebih jauh mengipasi api dengan kata-katanya yang tajam. Penampilan cantiknya jauh lebih efisien dalam membangkitkan rasa kasihan daripada Zuan, memungkinkannya dengan mudah membangkitkan hasrat Ria untuk melindungi. Beberapa siswa yang baru saja keluar dari kelas mendengar apa yang dikatakan Chu Huan Zhao, dan mereka tiba-tiba merasakan dorongan yang kuat untuk berlari ke depan dan mencabik-cabik penjahat keji, plum blossom tertin, sampai tercabik-cabik. Rahang bawah Zuan hampir jatuh ke tanah. Karena takut segala sesuatunya akan menjadi kacau, dia menyiapkan monolog yang panjang dan penuh gairah untuk meyakinkan Lude, tetapi rekannya ternyata jauh lebih dapat diandalkan daripada yang dia kira. Saat Chu Huan Zhao mengeluh dengan menyedihkan kepada Lude tentang bagaimana dia diintimidasi, sesaat di sana, Zuan berpikir bahwa dia melihat sepasang tanduk iblis di atas kepalanya. Dia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa tidak peduli siapa yang dia sakiti di masa depan, dia harus memastikan untuk tidak pernah menyinggung gadis ini. Sementara itu, plum blossom tertin mendapati dirinya merasa sangat tertekan sehingga dia merasa akan segera menderita pendarahan. Terlepas dari penampilan polos nona kedua Chu, dia bisa berbaring dengan sangat lancar tanpa mengedipkan kelopak mata. Bukankah wanita dari klan bangsawan seharusnya tegak dan bermartabat? Ayah Baptis saya benar, bangsawan semuanya benar-benar yang terlibat dalam penipuan dan pestapora. Merasakan tatapan Lude berali padanya, plum blossom tertin merasakan getaran menjalar di punggungnya, dan dia buru-buru menjelaskan, bukan seperti itu. Tapi sebelum dia bisa menjelaskan semuanya, Lude sudah memotongnya. Tidak perlu kata-kata di sini. Kebenaran akan terungkap setelah kami memeriksa kantong Anda. Petik 2 Lum blossom 13 masih memiliki kata-kata untuk mengatakan, tapi penguasa yang merasa berat seperti gunung tiba-tiba menekan di bahunya, meremas udara keluar dari paru-parunya. Bahkan bernapas pun sulit baginya, apalagi menjelaskan dirinya sendiri. Situasi seperti itu membuatnya khawatir. Orang harus tahu bahwa dia adalah salah satu yang terkuat dari 13 penjaga dari Sekte Bunga Plum. Dia adalah pisau paling tajam dari Sekte Bunga Plum dalam pertarungan di dunia bawah, dan jarang sekali dia gagal dalam misinya. Namun, pria botak ini sebenarnya mampu membuatnya benar-benar tidak berdaya hanya dengan seorang penggaris. Tidak heran mengapa Master Sekte telah memperingatkannya dengan tegas untuk tidak mengacaukan orang-orang di Akademi. Tapi saya tidak melakukan apa-apa sama sekali. Plum Blossom 13 telah melakukan banyak hal buruk dalam hidupnya, dan dia siap menghadapi musuh manapun yang mencoba membalasnya. Namun, ini adalah satu-satunya saat dia merasa sangat frustrasi. Itu semua salah itu. Anda berhasil menguasai Plum Blossom 13 untuk plus 888 rage. Zuan memperhatikan bahwa Plum Blossom 13 memelototinya dengan marah, jadi dia menjawab dengan senyuman malu, yang hanya menghasilkan persembahan poin kemarahan lagi. Sementara itu, Lude memeriksa delapan batuki di kantong dengan hati-hati sebelum membuangnya dengan marah. Dia menata Plum Blossom 13 dengan dingin dan mendengus. Batuki ini berasal dari Akademi kami, dan angka indeks menunjukkan bahwa mereka baru dikeluarkan hari ini. Apa yang ingin kamu katakan untuk dirimu sendiri? Petik 2 Penguasa yang menekan bahunya ke bawah akhirnya melonggarkan sedikit, memberi Plum Blossom 13 kesempatan untuk mengatur nafas dan menjelaskan dirinya sendiri. Saya Dian Nyaya. Mereka berdua memberikan batuki itu padaku atas kemauan mereka sendiri. Zuan berhutang seribu tael perak kepada saya dari perjudian, dan mereka menggunakan batuki untuk membayar hutang. Petik 2 Zuan segera membantah argumennya dengan cibiran dingin, tidakkah menurutmu kamu setidaknya harus berusaha lebih keras ketika mencari alasan? Siapa di seluruh kota Bright Moon yang tidak tahu bahwa klan Chu menghukum anggota klan mereka dengan kejam karena berjudi? Baru tahun lalu, ada seorang pria yang kakinya dihancurkan oleh Bright Moon Duque karena bermain-main di kasino. Sebagai menantu yang direkrut, tidak peduli betapa beraninya aku, tidak mungkin aku berani mencoba-coba perjudian, apalagi harus berhutang seribu tael perak. Petik 2 Memang, siapa yang tidak tahu bahwa klan Chu kita sangat ketat dalam perjudian? Chu Huan Zhao meletakkan tangannya di pinggangnya saat dia setuju dengan lancang. Setidaknya kamu harus mengerjakan pekerjaan rumahmu dulu sebelum berbohong. Sialan, plumblosom tertin hampir menderita stroke saat itu juga. Sepasang-pasangan selingkuh ini. Anda berhasil menguasai plumblosom tertin untuk plus 999 rage. Bab 54 Cobalah meneriakan semua yang Anda inginkan, mari kita lihat apakah mereka akan setuju dengan I. Lude mengerutkan kening lebih erat. Perasaannya memberitahunya bahwa ada sesuatu yang salah di sini. Mundur seribu langkah, bahkan jika aku berhutang uang padamu dari perjudian, di mana nota utangnya? Mengapa Anda tidak mengeluarkan nota utang dan menunjukkan kepada semua orang? Kata Zuan. Plumblosom tertin balas berteriak dengan gelisah, Aku sudah memberimu surat hutang. Zuan mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan berkata dengan polos, Guru, untuk membuktikan ketidakbersalahan saya, saya meminta Anda untuk menggeledah tubuh saya untuk melihat apakah saya memiliki surat hutang yang dia bicarakan. Anda merobek catatan hutang tadi. Plumblosom tertin akhirnya mengerti mengapa Zuan melakukan apa yang dia lakukan sebelumnya. Sejak awal, yang terakhir sudah merencanakan untuk melakukannya. Zuan menghela nafas tanpa daya sebelum menjawab, Bahkan jika aku merobek surat hutang, seharusnya masih ada jejaknya, kan? Kamu menghancurkannya dengan sangat teliti sehingga mereka berserakan dengan angin tadi. Plumblosom tertin berseru bertubi-tubi. Zuan menggeleng. Kamu benar-benar memaksakan maksudmu di sini. Siapa di kota Bright Moon yang tidak tahu bahwa saya seorang pemboros terkenal? Jika saya benar-benar memiliki kemampuan untuk menghancurkan selembar kertas sejauh itu, apakah saya akan ditugaskan ke kelas kuning di tempat pertama? Petik 2 Tapi dia benar-benar, Plumblosom tertin merasakan hawa dingin mengalir di punggungnya. Dia dengan cemas berpaling ke Lude untuk menjelaskan masalahnya, hanya untuk diselah. Cukup, Lude meraung marah. Aku tidak peduli dengan perbuatan buruk yang dilakukan sekte bunga Plumb di luar sana, tapi aku tidak akan mendukungmu menindas siswa kami. Hari ini, aku akan mematahkan dua kakimu. Kembali dan beritahu Mei Chao Feng bahwa jika bawahannya berani mengacaukan akademi sekali lagi, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan lagi. Petik 2 Lude menjentikan lengan bajunya, dan penguasa tembakan langsung untuk sendi lutut Plumblosom 13 ini. Ada dua, pukulan, yang bergema, dan yang terakhir tiba-tiba terjatuh dengan jeritan kesakitan. Menilai dari bagaimana kaki Plumblosom tertin terlempar keluar dari tempatnya, Zuan tahu bahwa itu benar-benar patah, dan dia tersentak karena takjub. Dia telah mendengar dari Wei Su betapa menyiksa penguasa Lude, tetapi dibandingkan dengan apa yang dialami Plumblosom 13, tampak jelas bahwa Lude benar-benar bersikap lunak pada mereka. Tapi yang lebih mengejutkan adalah bagaimana Lude menggunakan penguasanya sebelumnya. Dia bahkan tidak memegang penggarisnya sebelumnya, penguasa itu menjatuhkan kaki 13 bunga Plumb dengan sendirinya sebelum terbang kembali ke tangan Lude. Benda itu sebenarnya adalah artefak. Zuan mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak pernah membiarkan dirinya jatuh ke tangan Lude, atau dia bisa mengalami nasib yang sama. Anda berhasil menguasai Plumblosom 13 untuk plus 567 rage. Plumblosom 13 yang mengerang melotot ke arah Zuan. Seperti inilah manusia. Plumblosom 13 tidak berani menyalahkan Lude, yang jauh lebih kuat darinya, jadi dia hanya bisa melampiaskan emosinya pada Zuan yang lebih lemah. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia pasti akan mematahkan keempat anggota tubuh itu, tidak, lima anggota tubuh. Sekali dia pulih dari luka-lukanya. Kemudian, dia akan mengiris dagingnya sepotong demi sepotong dan melemparkannya ke lembah wolf. Lude memberikan batuki kembali kepada Zuan dan berkata dalam-dalam, jaga baik-baik. Anda terlalu lemah saat ini, jadi lebih penting bagi Anda untuk mempelajari cara menyembunyikan kekayaan Anda sendiri. Petik 2 Zuan buru-buru menganggupkan kepalanya dan menjawab, Kamu benar, guru. Namun, orang itu juga mencurita el saya juga. Aku membutuhkanmu untuk membantuku mendapatkannya kembali juga. Ahahaha, orang. Ini benar-benar merepotkan, pikir Lude dalam hati. Namun, mengingat bahwa Zuan memang seorang siswa akademi, dia mengarahkan tangannya ke plum blosong tertin, dan dengan isyarat memberi isyarat, kantong uang yang terakhir segera terbang keluar dan mendarat di tangannya. Berapa banyak uang yang dia ambil darimu? Tanya Lude. Zuan mengambil seluruh kantong uang dan berkata, Ini semua milikku. Terima kasih guru. Terima kasih guru. Petik 2 Kerutan Lude semakin menegang. Bukannya dia tidak curiga pada Zuan, tapi dia sadar bahwa tangan plum blosong tertin tidak bersih, jadi uangnya mungkin datang dengan cara kotor. Karena itu, dia memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya dan membiarkan Zuan melakukan apa yang dia suka. Di sisi lain, plum blosong tertin langsung berteriak dengan marah, tail itu milikku. Anda hanya memberi saya 100 tail perak sebelumnya. 800 tail perak yang tersisa adalah uang yang telah saya tabung dengan susah payah selama beberapa tahun terakhir. Plum blosong tertin tidak menyangka Zuan benar-benar tidak tahu malu karena mencuri uangnya juga. Dia tidak pernah mempercayai siapapun kecuali untuk dirinya sendiri, jadi dia selalu memilih untuk membawa uangnya kemanapun dia pergi. Namun, siapa yang mengira bahwa tabungannya selama bertahun-tahun akan dicuri begitu saja? Anda berhasil menguasai plum blosong tertin untuk mendapatkan plus 1 000 rage. Maksudmu ini adalah uangmu. Mendengar kata-kata itu, Zuan menggantungkan kantong uang di depan plum blosong 13 dengan santai. Kalau begitu coba panggil mereka. Mari kita lihat apakah mereka akan menanggapi panggilan Anda. Petik 2. Dan itu adalah pukulan terakhir. Tidak tahan lagi, plum blosong tertin merasakan aliran darah menyerang jantungnya, dan darah segar muncrat dari mulutnya. Apa-apaan? Siapa di dunia antagonis di sini? Anda berhasil menguasai plum blosong tertin untuk mendapatkan plus 1 000 rage. Lude melirik plum blosong tertin dan Zuan, tapi dia memutuskan untuk tidak ikut campur pada akhirnya. Dia melambaikan tangannya ke arah kerumunan dan berkata, Baiklah, pertunjukan sudah berakhir. Berhenti berkeliaran dan pulanglah. Petik 2. Zuan Melambai selamat tinggal plum blosong 13 sebelum pergi bersama Chu Huan Zhao dan yang lainnya. Tunggu saja, Zuh. Sekte bunga plum kami pasti tidak akan melepaskanmu semudah itu. Gemakutukan keji plum blosong tertin bisa terdengar bahkan dari kejauhan. Anda berhasil menguasai plum blosong tertin untuk mendapatkan plus 1 000 rage. Zuan menggeleng. Ini bukan pertama kalinya plum blosong sekte mencoba menghadapinya, dan naif baginya untuk berpikir bahwa dia akan mampu bertahan dari upaya pembunuhan mereka setiap saat. Dia harus menemukan cara untuk menanganinya segera. Setelah berjalan agak jauh, Cheng Shuping akhirnya tidak tahan lagi dan berlari ke arahnya dengan senyum mengjilat, Tuan Muda. Rasa hormatku padamu tumbuh subur seperti gelombang sungai yang tiada henti. Petik 2. Mengembangkan kepalamu. Zuan mendorong kepala Cheng Shuping ke samping. Kemudian, dia merogoh kantong uang plum blosong tertin, mengambil bongkahan perak, dan melemparkannya ke Cheng Shuping. Ini, hadiahmu. Kamu melakukannya dengan baik sebelumnya. Petik 2. Terima kasih, Tuan Muda Gelombang. Cheng Shuping membelai imut perak itu dengan senang. Di mana milikku, Chu Huan Zhao mengulurkan tangan indahnya, yang sehalus giyok, dan menuntut. Zuan juga melemparkan batangan perak padanya, hanya untuk meminta Chu Huan Zhao mengangkat alisnya ke arahnya. Sedikit sekali, apakah anda mencoba untuk mengusir pengemis di sini? Petik 2. Senyuman di wajah Cheng Shuping langsung membeku. Dia merasa bahwa dia baru saja tersinggung. Zuan juga merasakan sakit kepala. Berapa banyak yang kamu inginkan? Setidaknya setengahnya, Chu Huan Zhao berseru dengan penuh semangat. Dia belum pernah merasakan perasaan pencapaian yang begitu kuat sebelumnya. Dia benar-benar mendapatkan jalannya di Chu Isted, tetapi tidak pernah terasa memuaskan karena tidak ada yang berani menghalangi jalannya karena posisinya. Setengah dari itu, ini perampokan siang hari. Zuan berseru ngeri. Huff, jika saya tidak mendukung anda di sana, apakah menurut anda Baldet akan mempercayai anda begitu mudah? Chu Huan Zhao menjulurkan dada kecilnya dengan bangga. Aku mempertaruhkan reputasi klancu kita untuk membantumu. Tidakkah menurutmu ini setidaknya bernilai setengah dari jarahan? Petik 2. Tertinggi yang bisa saya tempuh adalah yang ketiga, jawab Zuan tajam sambil menyodorkan beberapa uang kertas. Baru pada saat itulah Chu Huan Zhao akhirnya membiarkan masalah itu lolos. Dia menghitung beberapa nada yang ada di tangannya berulang kali dengan pancaran bersemangat di matanya. Katakan, apakah kamu benar-benar perlu bertindak seperti ini? Tidak peduli apa, anda masih nona kedua dari klancu. Apakah anda perlu begitu bersemangat hanya dengan beberapa ratus tael perak? Zuan menatapnya dengan jijik. Itu berbeda. Ini adalah uang yang tidak saya terima dari orang tua saya, uang yang saya hasilkan dengan tangan saya sendiri. Bukankah itu alasan untuk perayaan? Chu Huan Zhao menjawab dengan senyum manis. Apakah gadis ini memiliki semacam kesalahpahaman tentang apa artinya menghasilkan uang? Jika orang tuanya mengetahui bahwa saya telah menyesatkannya, bukankah mereka akan menguliti saya hidup-hidup? Hanya memikirkan harimau betina Kinwanru sudah lebih dari cukup untuk membuat Zuan bergidik ketakutan. Dia dengan cepat meraih lengan Chu Huan Zhao dan mengatakan kepadanya dengan serius, pastikan untuk tidak mengatakan sepatah kata pun tentang masalah ini kepada orang tuamu. Petik 2. Mengapa ini adalah pertama kalinya saya menghasilkan uang? Mereka akan senang tentang itu. Chu Huan Zhao mengedipkan matanya dengan bingung. R. Zuan merenung sejenak sebelum menjelaskan masalah itu kepadanya dari sudut pandang lain. Mengingat pemahaman Anda tentang mereka, apakah menurut Anda mereka akan mengizinkan Anda untuk terus menghasilkan uang melalui metode seperti itu? Hmm, ya, saya rasa apa yang Anda katakan juga masuk akal. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan memberitahu mereka. Chu Huan Zhao dengan hati-hati memasukkan uang kertas itu ke jubahnya sebelum menepuk bahu Zuan. Pastikan untuk menelpon saya jika lain kali Anda memiliki kesepakatan yang bagus seperti ini. Zuan merasa geli. Bukankah gadis ini seorang tiran yang terlahir? Begitu mereka tiba di Chu Isted, keduanya berpisah. Bagaimanapun, tempat tinggal mereka tidak terletak pada arah yang sama. Zuan kembali ke rumah kecilnya dan menarik Cheng Shu Ping ke satu sisi. Little Ping Ping, tahukah kamu berapa biaya untuk membeli tempat tinggal kecil di kota? Sejujurnya, dia tidak benar-benar menikmati penghinaan yang dia terima di Chu Isted, belum lagi ada seseorang di klan Chu yang keluar untuk hidupnya. Akan jauh lebih nyaman dan aman untuk mendapatkan rumah sendiri sebagai gantinya. Itu adalah satu hal jika dia tidak punya jalan lain, tetapi karena dia memiliki ratusan tael perak dan tujuh batuki yang bisa dia tukarkan dengan uang, dia bisa dianggap sebagai seorang milioner sekarang. Kembali ke dunia sebelumnya, tidak ada pria yang tidak bermimpi untuk melakukan perjalanan kembali ke zaman kuno dan dikelilingi oleh istri cantik dan pelayan cantik, menjalani kehidupan yang mudah dan dekaden. Dan sekarang dia berada di dunia ini, akhirnya dia memiliki kesempatan untuk memenuhi mimpinya. Istri cantik, mungkin tidak mungkin untuk dia saat ini, tapi paling tidak, dia bisa mengincar, pelayan cantik, kan? Wajah Cheng Shu Ping segera terkulai dalam kesedihan saat dia bertanya, Tuan muda, apakah Anda akan meninggalkan saya? Hentikan itu. Berhentilah menggambarkan aku sebagai pria tak berperasaan yang mencoba mencampakkanmu. Zuan membentak dengan marah. Saya hanya ingin mendapatkan tempat tinggal kecil sehingga saya punya tempat untuk dikunjungi ketika keadaan tidak berjalan dengan baik. Jika Anda ingin terus mengikuti saya, silakan. Juga, apakah kamu tahu berapa harga pelayan cantik? Petik 2. Penyebutan, pelayan cantik, langsung menyinari mata Cheng Shu Ping. Dia segera mulai menganalisis biaya untuk Zuan, ya, sebuah rumah kecil berharga sekitar beberapa ratus tael perak, meskipun beberapa yang lebih kumuh mungkin dapat diperoleh dengan seratus tael perak. Sedangkan untuk pelayan cantik, mereka bisa menjadi sangat mahal. Di pasar, harga mereka berkisar dari puluhan hingga lebih dari seribu tael perak. Petik 2. Zuan merasa lega karena harga rumah di sini tidak sekonyol dunianya sebelumnya. Jika tidak, seribu tael perak adalah sekitar seratus delapan puluh ribu RMB, yang hanya cukup baginya untuk membeli toilet di kota. Ada perbedaan harga yang sangat besar di antara pelayan yang berbeda. Zuan terkejut. Bagaimana bisa beberapa dari mereka berharga lebih dari seribu tael perak? Saya dengar mereka ahli dalam empat seni, baik itu sitar, catur, kaligrafi, atau melukis. Selain itu, mereka juga secantik peri dari surga. Petik 2. Sebelum Cheng Shuping menyelesaikan deskripsinya, Zuan melambaikan tangannya dan berkata, Cukup, saya tidak berencana membuka rumah bordil di sini. Mengapa saya membutuhkan pelayan saya untuk menjadi sangat berbakat? Kami hanya akan mencari beberapa yang terlihat lebih baik dengan disposisi yang lembut. Mengenai keterampilan, itu sama sekali tidak penting. Petik 2. Cheng Shuping menganggup pelan setuju, tapi ia berbagi pengalaman yang sangat berbeda di dalam. Katakan saja jika Anda tidak mampu membelinya. Tidak perlu bersikeras bahwa Anda tidak membutuhkannya. Bab 55, Anda tidak dapat mengabaikan tanggung jawab hanya karena Anda telah memakai pakaian. Ingatlah untuk tidak menyebutkan masalah ini kepada siapapun di perkebunan ini, Zuan mengingatkan dengan tegas. Cheng Shuping menepuk dadanya sendiri dan meyakinkannya, Tuan muda, apakah Anda lupa nama saya? Akulah orang yang menyimpan rahasia seperti gabus di botol, Cheng Shuping. Petik 2. Entah bagaimana, jaminan itu hanya memicu kegelisahan Zuan. Dia merasa seperti baru saja menancapkan bendera yang mengerikan di sini. Saya akan meninggalkan Anda untuk menyelidiki masalah ini. Saya merasa sedikit lelah sekarang, jadi saya akan istirahat sebentar dulu. Ah benar, ambilkan aku seember air untuk mencuci muka dulu. Zuan menepis Cheng Shuping dengan lambayan tangannya. Dia berharap untuk mencuci tangan dan wajahnya terlebih dahulu sebelum menggunakan poin rage yang baru saja dia dapatkan dari plum blossom tertin untuk menggambar lotre. Dia tiba-tiba merasa masa depannya terlihat sangat cerah. Sepertinya suasana hatimu sedang bagus, sebuah suara seraktua tiba-tiba terdengar. Zuan melompat kaget, dia dengan cepat berbalik dan melihat Mituwa berdiri di belakangnya. Dengan jantungnya yang masih berdenyut karena lompatan ketakutan, dia menjawab, kenapa kamu selalu berjalan-jalan tanpa mengeluarkan suara? Kamu benar-benar akan membuatku takut sampai mati suatu hari nanti. Petik 2 Mituwa mengabaikan ucapan Zuan dan menanyakan pertanyaannya sendiri, kamu tidak membolos hari ini, kan? Anda sudah memperingatkan saya sebelumnya, jadi bagaimana saya berani? Melihat mata dalam yang tersembunyi oleh lapisan lipatan kulit, Zuan tiba-tiba merasa bahwa dia akan mengalami nasib yang sama seperti plum blossom tertin jika dia berani membolos hari ini. Itu bagus. Old Mi tertawa menakutkan. Apakah kamu bertemu Wei Hongde? Senyuman Mituwa membuat merinding di sekujur tubuh Zuan. Belum. Kerutan segera mulai terbentuk di dahi Mituwa, yang mendorong Zuan untuk segera menambahkannya. Namun, saya berhasil berteman dengan adik laki-lakinya. Petik 2 Dia punya adik laki-laki. Old Mi bingung. Ya, namanya Wei Su. Zuan menjelaskan situasinya dengan singkat. Saya tidak berpikir bahwa dia akan memiliki anak laki-laki lagi. Heh, sepertinya dia menjalani kehidupan yang cukup baik, hem. Old Mi bergumam pelan. Zuan tertegun sejenak sebelum bertanya, Apa katamu? Tidak ada. Old Mi menggeleng. Dia melemparkan sekantong tael perak ke Zuan dan berkata, Ambil uang ini. Manjakan kedua saudara itu untuk makan dan lebih sering bergaul dengan mereka. Saya ingin Anda lebih dekat dengan mereka. Petik 2 Bolehkah saya tahu apa alasannya? Dapatkah Anda mengizinkan saya ikut serta sehingga saya dapat mempersiapkan diri sebelumnya? Zuan mencoba menyelidiki sedikit. Senyuman mengerikan lainnya muncul di wajah Mi Tua saat dia menjawab, Kamu akan tahu pada waktunya. Kemudian, dia mulai terhuyung-huyung. Zuan sedikit tercengang, Anda tidak bisa mencoba membuat saya mencuri semacam harta rahasia di perbendaharaan kerajaan, bukan? Dia dengan cepat menghitung uang di kantong yang baru saja dia terima dari Mi Tua dan menemukan bahwa ada total 100 tael perak. Dia tidak bisa membantu tetapi bertanya-tanya bagaimana seorang petani tua di dalam cuistet berhasil menghemat begitu banyak uang. Sambil menghela nafas panjang, Zuan memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya untuk saat ini. Dia mengalihkan perhatiannya ke keyboard dan memeriksa poin ragenya. Dia awalnya hanya memiliki 54 rage poin tersisa setelah menghabiskannya di sore hari, tapi telah meningkat kembali menjadi 8.305. Itu hanya pertemuan singkat, tapi Plum Blossom 13 seorang diri memberinya lebih dari 8.000 poin rage. Meski demikian, Zuan masih sedikit tidak puas. Sekali lagi, hasilnya telah membuktikan bahwa bertani menggunakan keterampilan AOE jauh lebih efisien daripada keterampilan target tunggal. Dia hanya bisa berharap akan ada lebih banyak musuh seperti Plum Blossom 13. Dia dengan sungguh-sungguh membasuh wajahnya dengan gerakan sistematis yang tampak seolah-olah itu adalah hasil dari ritual sebelum mengalihkan perhatiannya ke lotre. Namun, sebelum dia bisa mulai, seorang pelayan tiba-tiba bergegas masuk dan melaporkan, Tuan Muda, Tuan dan Nyonya sedang memanggilmu sekarang. Zuan membelalakan matanya karena terkejut. Tidak mungkin mereka sudah tahu tentang aku yang menyesatkan Chu Huan Zhao, bukan? Dengan perasaan tidak enak di hatinya, dia mengikuti pelayan itu di sekitar perkebunan. Pelayan itu menuntunnya dari koridor ke koridor, menafigasi jalur yang sangat rumit. Zuan tidak bisa membantu tetapi curiga bahwa pelayan itu membawanya ke semacam jebakan. Hanya ketika mereka berdua akhirnya tiba di depan Ola dengan banyak pelayan berdiri di ambang pintu, dia akhirnya menghela nafas lega. Dengan begitu banyak orang di sekitar, saya ragu mereka akan mencoba menarik apapun. Saat itulah Zuan memperhatikan bahwa ada satu gadis dengan pinggang ramping dan kuncir kuda halus yang mengenakan jubah hijau. Dia sedikit khawatir dengan penampilannya, tapi dia mempertahankan senyum cerah di wajahnya saat dia berjalan dan berkata, Oh, hanya beberapa hari sejak terakhir kita bertemu, tapi Snow pinggangku semakin ramping. Apakah Anda tidak makan dengan baik di luar? Ah, ayo, saya akan membantu Anda memijatnya sedikit. Petik 2 Saat ia berbicara, tangannya melesat balik ke pelukan yang las. Anda telah berhasil menguasai Kiao Suiying untuk plus 256 rage. Zuan sedikit terkejut. Dia tidak tahu bahwa Snow bukanlah nama aslinya. Jarang sekali pelayan memiliki nama keluarga dan nama yang layak akhir-akhir ini, apalagi yang begitu fasih. Sepertinya gadis ini memiliki latar belakang yang cukup misterius. Meskipun dia berhasil membuat marah Snow saat itu, dia belum membangunkan sistem kemarahan saat itu. Jadi, ini pertama kalinya dia melihat nama aslinya. Gadis muda itu dengan mudah mengelak dari tangannya sebelum memelototinya dengan dingin. Sudah beberapa hari, tapi kamu masih menjijikan seperti biasanya. Petik 2 Wajah Zuan segera berbalik suram. Kamu akan sedikit berlebihan di sini. Tidak peduli apa, kami menghabiskan satu malam dengan satu sama lain. Apakah Anda akan melepaskan tanggung jawab sekarang setelah Anda mengenakan kembali pakaian Anda? Petik 2 Kamu Wajah Snow langsung memerah. Itu adalah trauma besar baginya bahwa tubuh perawannya yang murni dilihat oleh pria kotor ini. Anda berhasil menguasai Kiao Sui Ying untuk plus 999 rage. Apakah kamu marah? Pukul aku kalau begitu. Pukul aku kalau begitu gelombang. Zuan mengejek seperti preman kecil. Saat itu, ketika dia menendangnya ke dalam kolam, dia belum menjadi seorang kultifator, jadi dia tidak dapat melihat tingkat kekuatannya. Ini adalah waktu yang tepat baginya untuk memeriksanya. Anda berhasil menguasai Kiao Sui Ying untuk mendapatkan plus 1000 rage. Snow merasa pingsan karena marah. Dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada orang yang tidak tahu malu di dunia ini. Kemarahannya meledak menembus atap saat dia dengan serius mempertimbangkan semuanya dan memukul pria di depannya. Berhenti main-main dan masuk. Suara dingin dan merdu unik cucu yang terdengar dari aula. Snow menarik nafas dalam saat dia memaksa dirinya untuk tenang sebelum berbicara dengan dingin. Tuan dan Nyonya sedang menunggumu di dalam. Anda harus cepat dan masuk. Petik 2 Zu sebuah menggeleng sayangnya sebelum merapikan pakaiannya dan memasuki lorong dengan langkah melebar. Cu Zong Tian, Qin Wan Ru, Cu Cu Yan dan Cu Huan Zhao duduk mengelilingi meja bundar, dan ada berbagai macam hidangan indah yang diletakkan di atas meja. Cu Huan Zhao menatapnya sekilas, diam-diam memberi isyarat agar dia memperhatikan. Gadis ini masih cukup setia. Sepertinya aku tidak menyayangi dia dengan sia-sia, pikir Su An. Su An, keberanianmu untuk merayu seorang pelayan perkebunan di hadapan kami. Untuk apa kamu mengambil Cu Yan? Untuk apa kau mengambil Klan Cu kami? Qin Wan Ru berteriak dengan wajah gelap. Anda telah berhasil menguasai Qin Wan Ru untuk plus 447 rage. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Pertama-tama, dia sudah tidak puas dengan putrinya yang berharga menikahi seorang. Namun, yang terakhir masih berkeliling merayu para pelayan perkebunan. Ini tidak masuk akal. Aku tidak merayunya. Zuan berteriak seperti korban yang dianiaya. Anda masih ingin memperdebatkan cara Anda melalui ini. Apa menurutmu telinga kita ada di sana untuk hiasan? Qin Wan Ru mendengus. Anda telah berhasil menguasai Qin Wan Ru untuk plus 522 rage. Di sampingnya, Cu Zong Tian terbatuk pelan dan menjelaskan, Zuan, kamu mungkin tidak sadar karena kamu bukan seorang kultifator, tapi jarak ini tidak terlalu jauh bagi kami. Kami dapat mendengar segala sesuatu yang terjadi di luar dengan keras dan jelas. Petik 2 Zu sebuah merasa bahwa Cu Zong Tian benar-benar sangat orang yang baik. Ayah mertua, saya benar-benar tidak berbohong. Itu karena Snow sudah menjadi wanitaku. Petik 2 Kata-kata itu menyebabkan gelombang keterkejutan membasahi semua orang yang hadir. Bahkan Cu Cu Yan, yang menonton drama itu dengan santai seolah-olah dia tidak ada hubungannya dengan itu, akhirnya tersedak tehnya. Dia buru-buru mengeluarkan sapu tangannya untuk menyekat teh yang muncrat dari mulutnya. Cu Zong Tian juga menatap Zuan dengan tidak percaya, meskipun keterkejutannya bercampur dengan sedikit rasa hormat juga. Mulut Qin Wan Ru menganga, dan sepertinya pikirannya sedikit korsleting di sana. Cu Huan Zhao sedang menyelinap beberapa makanan ke mulutnya ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia diam-diam mengacungkan jempol padanya. Dia dengan sungguh-sungguh berpikir bahwa saudara iparnya benar-benar sosok yang tangguh. Tidak heran mengapa plum blossom tertin menjadi begitu buruk. Zuan, bagaimana kamu bisa mengatakan omong kosong seperti itu? Snow yang marah segera melesat masuk dan memarahi Zuan. Mirip dengan bagaimana Cu Zong Tian dan Qin Wan Ru dapat mendengar apa yang sedang terjadi di luar, hanya diharapkan bahwa Snow, yang telah menajamkan telinganya untuk mendengarkan kejadian di dalam, akan dapat mendengar apa yang terjadi di dalam juga. Saat dia mendengar Zuan mengklaim bahwa dia adalah wanitanya, dia hampir kehilangan akal sehatnya. Anda berhasil menguasai Kiao Sui Ying untuk plus 999 rage. Bam! Qin Wan Ru membanting telapak tangannya ke atas meja dan memarahi, kemana perginya sopan santunmu. Keluar! Snow memandang Qin Wan Ru dengan marah, dan dia berusaha memprotes dengan lemah, nyonya, saya. Cucu Yan juga menyelah, Snow, kamu harus meninggalkan ruangan untuk saat ini. Petik 2 Tidak punya pilihan, Snow hanya bisa mundur dari kamar. Dia tidak lupa mengarahkan tatapan tajam ke arah Zuan sebelum berjalan keluar. Anda telah berhasil menguasai Kiao Sui Ying untuk plus 400 rage. Menonton semua ini, Zuan terkeke di dalam saat dia memuji dirinya sendiri karena kecerdasannya yang tajam. Yang dibutuhkan hanyalah satu kalimat darinya untuk mendapatkan jumlah poin kemarahan yang sangat besar ini. Begitu Snow meninggalkan ruangan, tatapan Qin Wan Ru berubah begitu parah sehingga sepertinya dia tidak ragu untuk mencekik seseorang. Zuan, sebaiknya beritahu kami apa yang terjadi di sini. Tahukah Anda bahwa kami berhak menghukum mati menantu laki-laki seperti Anda karena merayu seorang pembantu di perkebunan. Petik 2 Anda telah berhasil menguasai Qin Wan Ru untuk plus 587 rage. Zuan meratapi dalam benaknya bahwa calon menantu laki-laki benar-benar tidak memiliki hak asasi manusia sama sekali. Mengeluh pelan pada dirinya sendiri, dia mulai menjelaskan dirinya sendiri tanpa terburu-buru. Aku tidak merayu Snow. Cuyang memberikannya padaku. Dia secara pribadi memerintahkan Snow untuk menemaniku di tempat tidur. Petik 2 Qin Wan Ru mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata itu. Dia menoleh ke putrinya dan bertanya, Cuyang, apakah itu benar? Ada apa dengan putriku? Apakah dia benar-benar mengirim seorang wanita kepada suaminya sendiri? Saya pikir saya seharusnya sudah memberikan contoh yang baik untuk dia ikuti. Bertahun-tahun ini, apakah saya pernah mengizinkan wanita manapun untuk mendekati ayahmu? Qin Wan Ru bertanya-tanya. Wajah Cuyang memerah. Dia melotot marah pada Zuan sebelum menjawab, Ibu, aku memang mengucapkan kata-kata seperti itu. Namun, itu tidak lain adalah lelucon. Anda tidak perlu mendengarkan omong kosongnya. Petik 2 Apakah itu benar? Qin Wan Ru bertanya dengan ragu. Tentu saja. Cucu Yan melirik Zuan dan berkata, Cepat dan duduklah. Anda harus memperhatikan apa yang Anda katakan di masa depan, atau Anda bahkan tidak akan tahu siapa yang telah Anda sakiti. Petik 2 Zu sebuah segera memprotes kata-kata, itu tidak akan melakukan. Saya mengandalkan mulut saya untuk mencari nafkah. Petik 2 Bagaimana dia bisa mendapatkan poin kemarahan jika dia tidak membuka mulut? Kata-kata itu membangkitkan tawa dari Chu Huan Zhao. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu mencari nafkah dari wajahmu? Zuan menjawab pertanyaannya tanpa rasa malu sama sekali. Aku akan menempuh kedua jalur itu. Itu selalu lebih baik untuk memperluas bidang spesialisasi Anda agar tetap kompetitif di pasar. Petik 2 Cukup, berhenti bicara semua omong kosong itu dan makanlah. Petik 2 Untuk beberapa alasan, Kin Wanru merasa sedikit kesal dengan obrolan ramah antara Zuan dan putri keduanya. Zuan naik ke kursinya sebelum mengarahkan pandangan diam-diam ke cucuyan. Sejujurnya, wanita ini memperlakukannya dengan cukup baik. Meskipun keadaan sebelumnya, dia masih tidak mengungkapkan impotensi. Itu akan secara efektif menghilangkan keraguan bahwa Kin Wanru berada di antara dia dan Snow. Untuk apa kau melihatku? Tanpa menoleh untuk melihat Zuan, dia mengambil sepotong sayuran saat dia bertanya dengan acuh-ta'acuh. Kamu cantik. Saya telah membaca buku di mana mereka menggambarkan seorang wanita menjadi begitu cantik sehingga orang tidak bisa menahan diri untuk berpesta dengan penampilannya. Sejujurnya, saya awalnya agak skeptis, tapi saya mulai melihatnya sendiri, jawab Zuan sambil tersenyum. Profil samping istrinya benar-benar sempurna dalam segala hal. Kulitnya yang halus dan lembut tampak begitu menawan, sayang sekali dia tidak bisa menciumnya. Cucuyan sedikit terkejut mendengar kata-kata itu. Sepertinya kamu jauh lebih optimis dari sebelumnya. Zuan tahu bahwa yang dia maksud adalah impotensi. Dia membuat keributan besar terakhir kali dia melihatnya. Aku masih memikirkannya sebelumnya, tapi semua frustasiku sepertinya lenyap di hadapan kecantikanmu. Petik 2. Bab 56 Kuda tingkat bawah sebuah rona merah marah menggerogoti pipi cucuyan. Ada banyak orang yang memuji kecantikannya selama bertahun-tahun, tetapi kebanyakan dari mereka melakukannya secara tidak langsung. Ini adalah pertama kalinya seseorang memujinya secara langsung dan penuh semangat, sehingga dia mulai merasa sedikit sadar diri. Sementara itu, cemberut Kin Wan Ru semakin dalam setelah mendengar kata-kata itu. Orang ini benar-benar memiliki lidah yang licin. Semakin aku melihatnya, semakin dia benci. Cucu Zong Tian mengingatkan dengan batuk ringan, tidak sopan berbicara di atas meja makan. Petik 2. Zuseboa memutuskan untuk mengendalikan dirinya dalam untuk saat ini, sehingga kelompok lima akhirnya makan makanan mereka diam-diam. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menyelesaikannya, dan para pelayan dengan cepat masuk dengan air asin untuk mereka kumur sambil mengambil piring dan perkakas dengan cepat. Sejujurnya, Zuan sedikit bingung dengan situasi ini. Makanan biasanya dikirim ke kamarnya, namun, dia dipanggil ke meja utama hari ini untuk makan bersama dengan anggota keluarga lainnya. Apakah ini pertanda bahwa dia mulai diterima oleh mereka? Sementara dia tenggelam dalam pikirannya, Cucu Zong Tian tiba-tiba berbicara, Cucu Tian, bagaimana perjalananmu ke Luling? Zuan sedikit terkejut. Mereka akan membicarakan bisnis di hadapannya. Apakah mereka benar-benar tidak lagi memandangnya sebagai orang luar? Saya menyelidiki masalah ini, dan tampaknya barang tersebut dicegat oleh Black Queen Stockett. Saya menyapu daerah itu dengan orang-orang saya, tetapi seolah-olah mereka telah lenyap dari muka dunia. Saya tidak bisa menemukan jejak sama sekali, jawab Cucu Tian. Black Queen Stockett. Zuan berpikir keras. Dua hari yang lalu, ketika dia bertemu Yu Yan Luo di lembah pegunungan di luar kota, dia bertemu dengan sekelompok orang yang mengidentifikasi diri mereka sebagai bandit dari Black Queen Stockett. Hanya memikirkan masalah itu benar-benar membuat mereka marah. Yu Yan Luo meninggalkannya dengan cek kosong sebelum melakukan tindakan menghilang. Sungguh, semakin cantik seorang wanita, semakin licik dia. Cucu Zong Tian menghela nafas dalam-dalam dan berkata, itu adalah sifat unik dari Black Queen Stockett. Mereka selalu bisa merasakan bahaya dan melarikan diri sebelumnya. Segera setelah kami mengirim pasukan, mereka akan mendaki jauh ke dalam gunung naga tersembunyi untuk mencari perlindungan. Kita tidak mungkin mengirim pasukan untuk melindungi kebaikan kita setiap saat. Ini benar-benar masalah yang sulit untuk dipecahkan. Petik 2 Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, saya mendengar bahwa Black Queen Stockett menyerang konvoy klan Yu beberapa waktu yang lalu, dan beberapa orang meninggal. Aku ingin tahu apakah kita bisa bekerja sama dengan klan Yu untuk menangani tumor beracun ini. Petik 2 Saya pikir Anda hanya tertarik pada Yu Yan Luo, bukan? Qin Wanru mendengus dengan dingin. Klan Yu sudah memiliki cukup banyak masalah untuk ditangani, jadi bagaimana mungkin dia memiliki perhatian ekstra untuk membantu kita menangani Black Queen Stockett? Wajah Chuzong Tian langsung memerah. Dia menarik lengan baju istrinya dan berkata, bukan itu yang kamu pikirkan. Selain itu, anak-anak masih ada. Petik 2 Qin Wanru memalingkan muka dengan dingin, sama sekali mengabaikan suaminya. Senyuman penuh arti muncul di bibir Xuan. Sepertinya ayah mertuanya telah mendekati Yu Yan Luo di masa mudanya. Yah, dia juga bisa memahami itu. Dia memang sangat cantik. Cucu Yan memecah suasana canggung dengan berdehem, dan dia melanjutkan laporan, bisnis senjata kami sedang menghadapi masalah saat ini. Pencemaran sungai roh berarti bahwa klan kita telah kehilangan keuntungan terbesar kita dalam hal pembuatan senjata, tetapi tampaknya klan Yuan telah menemukan seorang runemaster yang cukup tangguh untuk mempesona barang-barang mereka. Senjata yang mereka buat tidak kalah dengan kami, dan harganya juga lebih murah. Mereka telah memakan cukup banyak pangsa pasar kita, dan pada tingkat ini, fondasi kita mungkin terguncang. Petik 2. Yuan telah salah paham tentang Akademi Bright Moon. Itu untuk alasan yang bagus bahwa itu dianggap sebagai akademi terbaik di kota terdekat, dan para guru yang bekerja di sana adalah yang terbaik. Hanya karena dia berada di kelas kuning dia belajar tentang kesopanan dan hal-hal semacam itu. Mereka yang berada di kelas kuning hampir tidak memiliki bakat kultivasi, jadi tidak ada artinya bagi mereka untuk belajar terlalu banyak tentang mata pelajaran yang berhubungan dengan kultivator. Karena itu, hanya ada satu atau dua pelajaran setiap minggu yang memberi mereka pengetahuan umum tentang kultivasi. Di sisi lain, kelas-kelas lain, terutama kelas langit, difokuskan terutama pada kultivasi dan memiliki lebih sedikit jenis pelajaran yang pantas. Bagaimana mungkin klan Yuan bisa mempekerjakan seorang runemaster? Qin Wanru mengerutkan kening. Apakah mereka memiliki koneksi seperti itu? Mereka tidak melakukannya, tapi klan Wu yang bertetangga melakukannya. Patriark dari klan Wu adalah seorang adipati juga, dan mereka telah tertarik untuk merebut pangsa pasar klan Cu kita selama beberapa waktu sekarang. Saya telah menyelidiki masalah ini, dan klan Wu diam-diam mendukung klan Yuan dalam masalah ini. Jika tidak, klan Yuan tidak akan berani menantang kami secara terbuka, jawab Cu Cu Yan. Memang, orang Yuan itu benar-benar sombong hari ini di sekolah. Dia berkata bahwa dia akan mengajari adik iparku pelajaran selama turnamen klan. Sejauh ini Cu Huan Zhao tidak memiliki tempat dalam percakapan, tetapi sekarang nama yang akrab akhirnya muncul, dia segera mengambil kesempatan untuk memoles kehadirannya. Klan Yuan benar-benar keterlaluan, bahkan seorang pelayan atau anjing dari klan Cu kita seharusnya tidak menghadapi penindasan seperti itu dari mereka. Qin Wan Ru membanting telapak tangannya ke atas meja saat dia terbang ke dalam amarah. Ayo pergi, kami akan pergi ke Yuan Isted untuk bertukar pikiran dengan mereka. Zuan memandang Qin Wan Ru dengan mata enggan, tidak menyembunyikan fakta bahwa dia tersinggung sama sekali oleh kata-katanya. Istriku, kamu harus tenang dulu. Sang Hong telah ditunjuk sebagai gubernur, dan tanpa ragu, dia sedang mencari alasan untuk menindak kita sekarang. Cu Zong Tian dengan cepat berdiri dan menarik istrinya kembali. Kita perlu tenang dan lambat, atau kita mungkin akan menyerbu buruk keadaan kita. Petik 2. Alis Zuan terangkat. Meskipun eksterior glamor klan Cu, tampaknya itu dikelilingi oleh ancaman. Cu Zong Tian membelai pumbung istrinya untuk menenangkannya sambil menoleh ke Zuan untuk bertanya, Zuan, Yuan Wendong pasti telah mempersulitmu. Apa kamu baik-baik saja? Sebelum Zuan bisa menjawab, Cu Huan Zhao sudah menyelah. Bukan hanya Yuan Wendong, bahkan Hong Xing Ying ingin berurusan dengan saudara ipar saya juga. Dia seharusnya adalah bawahan dari klan Cu kita, tapi bermuka dua itu memilih untuk berpihak pada orang luar sebagai gantinya. Petik 2. Zuan merasa tersentuh oleh bagaimana Cu Huan Zhao berbicara untuknya. Setidaknya, dia menyayanginya lebih dari istrinya sendiri. Hong Xing Ying, Cu Zong Tian mengerutkan kening. Di sampingnya, Qin Wan Ru angkat bicara, saya kenal anak itu. Dia memiliki ego yang besar, dan dia sangat menyayangi kakak perempuanmu sebelumnya. Secara alami, dia tidak membawa niat baik apapun terhadap Zuan. Seperti yang Anda ketahui, anak muda cenderung tidak bisa mengendalikan emosinya. Petik 2. Cu Huan Zhao tidak mau membiarkan hal-hal beristirahat saja. Tapi dia... Baiklah, Qin Wan Ru menghentikannya dari berbicara dengan lambayan tangannya. Anak itu rajin, dan ayahnya telah setia kepada kami selama beberapa dekade sekarang. Jangan repot-repot membicarakan hal-hal kecil seperti itu di masa depan, atau itu hanya akan membuat hati mereka dingin. Petik 2. Pipi Cu Huan Zhao ini sombong di geram. Anda takut membuat dingin hati Hong Xing Ying dan ayahnya, tapi bagaimana dengan saudara ipar saya? Zuan, sebaliknya, tidak terlalu terganggu. Dia bisa memahami bagaimana menantu laki-laki yang tidak berguna seperti dia memiliki signifikansi yang lebih rendah daripada butler Hong dan putranya. Dia sebelumnya telah mendengar dari Cheng Shu Ping bahwa Qin Wan Ru tertarik untuk membuat Cu Cu Yan menikahi Hong Xing Ying, dan tampaknya itu bukan hanya rumor. Dia tanpa sadar melirik Cu Cu Yan, hanya untuk melihat bahwa tidak ada emosi aneh di wajahnya. Dari kelihatannya, sepertinya dia juga tidak tertarik pada Hong Xing Ying. Saat itulah Cu Cu Yan berbicara sekali lagi, sebenarnya, dibandingkan dengan yang lainnya, aku lebih khawatir tentang turnamen klan yang akan diadakan setengah bulan dari sekarang. Petik 2. Qin Wan Ru mengerutkan kening, bukankah kita sudah menang sejauh ini? Selama Anda ada, siapa di klan Yuan yang mungkin cocok untuk Anda? Petik 2. Cu Zong Tian menggelengkan kepalanya dan berkata, klan Yuan juga tidak lemah. Mereka berbagi gelar yang sama dengan klan Cu sebagai salah satu dari empat tenaga pedagang. Hanya karena mereka tidak memiliki posisi mulia sehingga mereka tidak berani menyinggung kami sejauh ini, jadi sebagian besar turnamen yang kami lakukan sejauh ini hanya untuk pertunjukan. Namun, sekarang mereka memiliki klan Wu untuk mendukung mereka, kita bisa mengharapkan mereka untuk pergi keluar. Sebenarnya, saya curiga bahwa klan Wu mungkin secara diam-diam akan menurunkan pembudidaya mereka sendiri juga. Petik 2. Saat itulah dia berhenti sejenak sebelum berbalik untuk melihat Zuan dengan ekspresi konflik di wajahnya. Selain itu, dengan Zuan yang berpartisipasi juga, kami sudah kalah di babak pertama. Petik 2. Zuan benar-benar tercengang. Saya hanya menonton drama di pinggir lapangan, jadi bagaimana saya bisa terlibat dalam hal ini juga? Ah, saya bukanlah seorang kultifator sejak awal. Apakah saya perlu bertarung di turnamen klan juga? Petik 2. Menurut aturan turnamen klan, setiap keturunan klan harus berpartisipasi. Mengingat bahwa Anda adalah menantu dari klan Chu kami, tidak mungkin klan Wu dan klan Yuan akan mengizinkan Anda untuk duduk. Kami juga dapat mengharapkan gubernur untuk turun tangan dan mengecam langkah seperti itu dari pihak kami juga. Sebenarnya, alasan utama mengapa kami memanggil Anda ke sini hari ini adalah untuk menyerah sehingga Anda dapat mempersiapkan diri untuk itu, kata Chu Zongtian. Kata-kata itu membuat Chu Huan Zhao merasa cemas. Baru hari ini, Yuan Wendong dengan bangga menyatakan bahwa dia akan melumpuhkan kakak iparku. Jika kita mengirim saudara ipar kita juga, bukankah itu sama dengan mengirimnya ke kematiannya? Petik 2. Itu bekerja dengan baik, jawab Chu Chuan. Jantung Zuan berdegup kencang. Bahkan jika Anda tidak senang dengan saya, tentunya Anda tidak harus menggunakan cara seperti itu untuk membunuh suami Anda sendiri, bukan? Chu Huan Zhao juga sangat ketakutan. Dia menatap Chu Chuan dengan tidak percaya saat dia bergumam, kakak, kamu. Melihat ekspresi mereka, Chu Zongtian buru-buru memotongnya. Biarkan kakakmu menyelesaikannya dulu. Dia tidak akan mengatakan kata-kata seperti itu tanpa alasan. Petik 2. Saat itulah Chu Chuan perlahan melanjutkan apa yang dia kendarai. Keturunan yang paling menonjol dari klan Yuan tidak lain adalah Yuan Wendong. Saya mendengar bahwa dia baru-baru ini membuat terobosan ke peringkat kelima. Aku tidak takut padanya, tapi kami tidak memiliki orang lain di klan yang cocok untuknya, dan klan Yuan tidak akan sebodoh itu untuk mengirimnya melawanku. Dengan kata lain, Yuan Wendong pasti akan memenangkan satu putaran karena tidak ada orang lain yang bisa menghadapinya. Jika demikian, daripada menyanyiakan ahli kita padanya, akan jauh lebih baik mengirim Yuan untuk melawannya. Dengan cara ini, masih ada peluang bagi orang lain untuk memenangkan pertempuran mereka. Petik 2. Yuan menyadari. Untuk memiliki wajah terlemah yang terkuat untuk menghemat kekuatan mereka, itu pada dasarnya adalah strategi, kuda balap Tianji. Ui, apa yang aku katakan? Saya bukan yang terlemah di sini. Chu Huan Zhao masih sangat tidak nyaman dengan rencana ini. Bukankah masih sangat berbahaya bagi kakak iparku? Kata-kata itu membuat sedikit cemberut di dahi Qin Wan Ru. Bukankah putri kedua saya sedikit terlalu khawatir tentang sampah itu hari ini? Jangan khawatir, saya akan mengatur agar pertandingan mereka menjadi yang terakhir. Jika kami berhasil mencapai keunggulan luar biasa saat itu, pertandingan final akan menjadi tidak berarti. Jika demikian, kita cukup membatalkannya. Petik 2. Chu Huan Zhao mengedipkan matanya sejenak sebelum bertanya, bagaimana jika pemenangnya belum diputuskan saat itu? Cucu yang juga tertegun sejenak sebelum buru-buru menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, itu tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Petik 2. Berhenti menanam bendera di sini, balas suuan dalam benaknya. Dia menghela nafas pelan sebelum berbicara juga, tidak masalah jika pemenangnya belum diputuskan saat itu. Seperti yang Anda ketahui, para bintang pertunjukan biasanya muncul di bagian paling akhir. Aku akan memastikan untuk melakukan comeback yang gemilang untuk klan Chu jika memang begitu. Petik 2. Hanya butuh beberapa hari baginya untuk berubah dari manusia yang sama sekali tidak kompeten menjadi kultifator peringkat ketiga. Mempertimbangkan bahwa dia masih memiliki setengah bulan, dia harus dapat meningkatkan budidayanya sedikit. Bahkan jika dia tidak bisa mencapai peringkat kelima, mengingat semua kecurangan yang dia miliki, dia masih memiliki peluang kemenangan yang adil dengan strategi yang baik. Namun, jaminan Zuan hanya membuat kerutan didahi Kin Wan Ru. Zuan, karena Yaner telah memilihmu, aku tidak akan mengejar masa lalumu lagi. Namun, bisakah Anda setidaknya menghentikan kebiasaan menyombongkan diri? Seorang pria bisa saja lemah, tetapi dia harus memiliki kebajikan yang baik. Yuan Wendong sudah mencapai peringkat kelima, yang berarti dia sudah bisa mengendalikan elemen. Namun, Anda masih ingin melawan dia dan menang. Ha, petik dua. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Kin Wan Ru bangkit, melemparkan lengan bajunya, dan meninggalkan Ola. Anda berhasil menguasai Kin Wan Ru untuk plus 763 rage. Zuan mengangkat bahu dengan santai, tidak repot-repot menjelaskan apapun. Tampaknya Kin Wan Ru sangat berprasangka buruk terhadapnya. Mereka selalu mengatakan bahwa ibu mertua cenderung tumbuh dari menantu laki-laki mereka, tetapi mengapa tampaknya hubungannya dengan Kin Wan Ru semakin buruk. Tanda Pisah Bab 57, Mengudara Cu Zong Tian juga berdiri dan berkata, Zuan, aku mengerti keinginanmu untuk membela klan Chu. Kamu memiliki niat baik dalam pikiran, tapi, ha, kamu tidak boleh terlalu memikirkan masalah ini. Jangan khawatir, kami akan menyelesaikan turnamen klan. Petik dua. Setelah mengucapkan bagiannya, dia juga berbalik dan pergi juga. Menilai dari langkah kakinya yang tergesa-gesa, dia sepertinya mengejar istrinya. Ayah Mertua Ayah Mertua saya benar-benar contoh tipikal suami yang sangat dikuasai, tetapi dia memang orang yang baik di hati. Dia memperlakukan saya dengan baik meskipun saya seorang pemboros. Aku hanya ingin tahu apakah dia sebenarnya adalah rubah tua licik yang memasang wajah baik hati. Cu Huan Zhao melompat ke sisi Zuan untuk berbicara dengannya, hanya untuk suara Cu Zong Tian terdengar dari luar Allah pada saat berikutnya. Zhao Er, ibumu sedang mencarimu. Oh gelombang, wajah bersemangat Cu Huan Zhao segera runtuh. Dia tanpa daya melambai Zuan selamat tinggal sebelum menyeret kakinya dengan enggan. Kamu berhubungan baik dengan Huan Zhao. Cu Cu Yan bertanya dengan sedikit keterkejutan dalam suaranya. Zuan menjawab dengan senyum riang, lagi pula aku orang yang cukup menyenangkan. Petik dua. Petik dua. Cu Cu Yan. Dia menatapnya sejenak sebelum berbalik untuk meninggalkan Allah. Benar, aku harus memberimu pengingat. Ria seharusnya tidak membuat janji yang tidak bisa dia penuhi. Petik dua. Zu sebuah merasa sedih sedikit bagaimana tidak ada satu orang di sini yang bersedia untuk percaya padanya. Dia benar-benar menjalani kehidupan yang cukup tragis. Tiba-tiba, dia teringat satu hal dan buru-buru bergegas keluar dari Allah, mengejar Cu Cu Yan. Sayang, sayang gelombang. Cu Cu Yan segera berbalik dan berseru, diam. Sudah ku bilang jangan panggil aku seperti itu. Petik dua. Kamu hanya menyuruhku untuk tidak memanggilku istrimu. Zuan memperhatikan bahwa alis Cu Cu Yan telah terangkat, dan sepertinya dia hampir meledak setiap saat, jadi dia dengan cepat mengubah kata-katanya. Kalau begitu, haruskah aku memanggilmu Yaner. Cu Cu Yan. Kedengarannya aneh mendengar dia memanggilku dengan cara yang sama seperti ayah dan ibuku memanggilku. Tapi jika aku tidak mengizinkan dia memanggilku seperti itu, dia mungkin akan terus memanggilku sayang atau sayang. Jika kamu masih memiliki rasa malu, kamu harus berhenti berdengung di sekitar sisi nona muda seperti lalat. Snow melompat ke depan dan memotong tepat di antara mereka berdua. Saat dia berbicara, dia menurunkan pandangannya ke arah selangkangannya dengan jijik. Apa urusanmu saat aku memanggil istriku sendiri? Zuan memutar matanya. Kamu juga telah memperlihatkan dirimu telanjang di hadapanku, tapi kamu masih terus berjingkrak di sekitarku sepanjang hari. Siapa di antara kita yang tidak memiliki rasa malu di sini? Petik dua. Kamu. Wajah Snow segera memerah seperti apel. Insiden itu adalah cacat terbesar dalam hidupnya, tetapi orang ini masih berani mengungkapkannya. Kemarahannya segera menghantam atap, dan dia hanya sedetik lagi dari menarik pedangnya untuk memenggal pria terkutuk yang berdiri di hadapannya itu. Anda berhasil menguasai Kiao Suiying untuk plus 999 rage. Cukup, kalian berdua harus berhenti main-main. Cucu yang khawatir Zuan benar-benar akan terpotong jika dia tidak ikut campur. Jadi, untuk apa kau memanggilku? Zuan melirik Snow dan dengan cepat memperkirakan panjang pedangnya sebelum mundur beberapa langkah untuk menghindari radius serangannya. Kemudian, dia berpaling ke cucu Yan dan berkata, ada seseorang yang keluar untuk hidup suamimu. Apakah anda akan terlibat? Petik dua. Jantung Snow berdetak kencang, bahkan kemarahannya juga meredah secara signifikan. Dia menatap Zuan dengan ekspresi goyah saat banyak pikiran melintas di benaknya. Di sisi lain, cucu Yan tidak bisa tidak memperhatikan bahwa Zuan telah berhenti memanggilnya, sayang, tetapi akhirnya menyebut dirinya sebagai suaminya. Siapa yang keluar untuk hidupmu? Zuan pertama kali melirik Snow dan menampilkan ekspresi khawatirnya sebelum mengungkap misteri, The Plum Blossom Sek. Petik dua. Sekte Bunga Plum. Cucu Yan terkejut. Bagaimana anda bisa terlibat dengan mereka? Zuan mengangkat bahu tak berdaya saat dia berkata, aku juga tidak tahu. Biasanya berbicara, seseorang yang tampan dan gagah seperti saya seharusnya tidak memiliki musuh, tetapi mereka dari sekte Bunga Plum terus mencoba hidup saya. Terakhir kali saya disambar petir adalah juga perbuatan Plum Blossom 12. Petik dua. Apakah kamu yakin tentang itu? Ekspresi tenang cucu Yan yang biasa telah runtuh untuk mengungkapkan petunjuk keheranan. Zuan mengangguk. Apakah saya akan berbohong kepada istri saya sendiri? Pernyataan itu segera menimbulkan jawaban dari Snow, pergilah ke jalan-jalan dan bertanya-tanya, kebohongan yang anda ucapkan sudah cukup untuk menyusun sebuah cerita. Berbohong pada istrimu sendiri. Tatapan tajam dari cucu Yan mendorong Snow untuk segera mengoreksi dirinya sendiri. Petik dua. Berbohong pada Nona muda sama sekali tidak menimbulkan tantangan bagimu. Zuan menatap Snow dalam-dalam. Katakan, mengapa kamu terus berusaha menghalangi jalanku setiap saat? Apakah anda mencoba menggunakan metode rendahan semacam ini untuk menarik perhatian saya? Petik dua. Aku, Snow hampir tersedak dan pingsan di tempat. Nona muda, jangan hentikan aku. Aku harus membantai terkutuk ini hari ini. Petik dua. Anda berhasil menguasai Kiao Sweying untuk plus 725 kemarahan. Zuan segera berlari mencari perlindungan di belakang cucu Yan sementara Snow tanpa henti mengejarnya dengan pedang di tangan. Sama seperti itu, keduanya berlari mengelilingi cucu Yan dengan tidak ada yang bisa mengejar atau menyingkirkan yang lain. Yaner, apakah kau tidak akan menghentikannya? Dia mencoba membunuh suamimu. Zuan berteriak putus asa sambil menghindari serangan Snow. Cucu Yan menatap Zuan dengan dingin. Jika kamu berani menyentuh tubuhku dengan tanganmu itu sekali lagi, aku akan menjadi orang yang membantai kamu sebagai gantinya. Petik 2 Zuan dengan malu-malu melepaskan genggamannya. Saat dia menghindari serangan Snow, dia tidak ragu untuk melakukan kontak fisik dengan cucu Yan. Hanya saja dia tidak berharap cucu Yan melihat niatnya dengan begitu cepat. Tapi ngomong-ngomong, tubuh istrinya terasa sangat dingin, hampir seperti patung es. Kamu bilang kalau plum blossom 12 lah yang menyebabkan kamu tersambar petir, tapi apakah kamu punya bukti? Cucu Yan bertanya. Dia mengakuinya sendiri. Melihat bahwa cucu Yan benar-benar tidak berniat menghentikan Snow, dia mulai khawatir jika dia benar-benar mencoba untuk menyingkirkannya menggunakan tangan Snow kali ini. Di mana dia? Dia meninggal. Dia dimakan serigala. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Anda bahkan tidak memiliki bukti apapun. Bagaimana Anda bisa mengharapkan nona muda untuk mempercayai kata-kata Anda? Petik 2. Cucu Yan akhirnya menghentikan Snow untuk mengejar Zuan lebih jauh sebelum berkata, Salju benar. Meskipun plum blosong sekte telah melakukan banyak perbuatan keji selama bertahun-tahun, mereka memiliki beberapa koneksi, membuat mereka sulit untuk ditangani. Tanpa bukti nyata, kami tidak dapat berbuat banyak untuk mereka. Petik 2. Nona muda, saya pikir orang itu hanya mengatakan omong kosong. Mengapa sekte bunga plum mengambil risiko menyinggung kelancu kita untuk berurusan dengannya? Salju terengah-engah saat dadanya membesar dan berkontraksi secara ritmis. Dia terkejut melihat stamina Zuan jauh lebih baik dari yang dia bayangkan. Cucu Yan mengangguk sedikit sebagai tanggapan, menyatakan persetujuannya dengan pandangan Snow. Jika mereka menghadapi sekte bunga plum sekarang, yang terakhir hanya akan mengklaim bahwa tidak ada bukti yang memberatkan mereka, dan itu akan menjadi akhir dari segalanya. Mendengar kata-kata itu, Zuan menyesal telah membunuh 12 bunga plum begitu cepat saat itu, dia seharusnya meminta yang terakhir untuk menulis surat wasiat atau sesuatu, meskipun untuk bersikap adil, dia tidak mungkin berpikir sejauh itu, dan keadaannya tidak mengizinkannya juga. Bahkan jika aku tidak memiliki bukti apapun tentang plum blossom 12, tepat pada hari sebelumnya di pintu masuk akademi, plum blossom 13 mengancam akan memotong anggota tubuh saya dan memotong daging saya sepotong demi sepotong sampai saya akhirnya mati. Ada banyak orang yang mendengar itu, jadi aku tidak mungkin memalsukannya, kan? Petik 2. Seorang mocer harus memecahkan masalah melalui cara-cara mocingnya. Zuan meremehkan mereka yang bisa dengan mudah menyelesaikan beberapa masalah melalui koneksi mereka tetapi harus bertindak tinggi dan perkasa dan bersikeras untuk menyelesaikannya dengan kekuatan mereka sendiri. Pertama-tama, bukankah koneksi juga merupakan bagian dari kekuatan seseorang? Mengapa plum blossom 13 tiba-tiba pergi ke akademi untuk mengancamu? Dalam pandangan saya, mereka pasti memiliki semacam pengaruh terhadap Anda. Snow meraih lengan cucu yang saat dia mencibir pada Zuan. Zuan memandang Snow dengan senyuman tak terbaca saat dia berkata, Aku menyadari bahwa kamu telah berbicara untuk sekte bunga plum cukup lama sekarang. Tidak mungkin Anda memiliki hubungan dengan mereka, bukan? Petik 2. Salju tersentak kaget. Dia tanpa sadar melirik cucu yang saat dia buru-buru menjelaskan masalah ini. Bagaimana mungkin aku bisa berhubungan dengan sekte bunga plum? Aku tidak tahan orang sepertimu menyebarkan kebohongan dan kebohongan. Petik 2. Ada banyak orang yang menyaksikan kejadian hari ini. Jika Anda tidak mempercayai saya, Anda dapat memanggil Nona kedua untuk memverifikasi masalah tersebut. Dia menyaksikan masalah itu dengan matanya sendiri. Apakah Kelancu benar-benar akan menganggap penghinaan ini berbohong? Zuan berseru dengan marah. Cucu yang benar-benar terkesan dengan bagaimana Zuan bersedia memasukkan dirinya sebagai anggota keluarga Kelancu, berbicara atas namanya tanpa menunjukkan kecanggungan sedikitpun. Dia merenung sejenak sebelum menjawab, sekte bunga plum tidak sesederhana kelihatannya. Sejauh ini, kami masih belum bisa memahami kekuatan mana yang ada di baliknya. Selain itu, meskipun ayahku seorang adipati, dia tidak memiliki peran resmi di istana. Itu akan melampaui batasannya jika dia mencoba untuk mengambil alih segala sesuatunya dengan tangannya sendiri. Jadi, sangat sedikit yang bisa kita lakukan untuk melawan ancaman. Petik 2. Zu sebuah diklik lidahnya kesal. Kamu tidak bisa berurusan dengan organisasi dunia bawah belaka meski merupakan klan bangsawan. Bahkan aku merasa malu untukmu. Petik 2. Cucu yang. Snow meletakkan tangannya di pinggulnya dan memarahi, apakah kau tidak terlalu memaksakan diri? Apakah Anda sama sekali tahu tentang politik pengadilan? Tahukah Anda bahwa mereka yang berada pada posisi tinggi seringkali menginjak es yang tipis? Berhentilah mengatakan semua omong kosong ini jika Anda tidak tahu apa-apa. Petik 2. Zu an meliriknya dan berkata, Ya ya, kamu tahu segalanya. Tapi sayang sekali kau hanya seorang pembantu. Petik 2. Sebuah fena muncul keluar dari kuil snow. Dia menoleh ke cucu yang dan bertanya dengan mata memohon, Nona muda, saya benar-benar ingin memukulinya. Anda telah berhasil menguasai Kiao Sueling untuk plus 367 rage. Cucu yang terkeke pelan. Aku mengerti perasaanmu, tapi kamu harus menunjukkan rasa hormat padanya. Dia adalah menantu dari klancu. Cara kalian berdua terus bertengkar satu sama lain terlihat hampir seperti pasangan tua. Petik 2. Salju tersentak ngeri, dan dia berteriak marah. Siapa pasangan tua dengan dia? Nona muda, jangan bercanda seperti itu. Petik 2. Sepenuhnya mengabaikan snow, Zuan menoleh kecucu yang dan berkata, Lupakan, aku tahu bahwa klancu tidak bisa diandalkan. Saya memiliki cara saya sendiri untuk menangani masalah ini, tetapi saya ingin Anda mendukung saya. Petik 2. Sekte bunga plum telah mengirim 12 bunga plum dan 13 bunga plum setelah hidupnya. Zuan bukanlah tipe orang yang menelan dendam dan memaafkan mereka. Selain itu, mereka tidak akan melepaskannya hanya karena dia bersedia memaafkan mereka. Karena semuanya sudah seperti ini, dia mungkin juga mengambil inisiatif untuk menghancurkan sekte bunga plum terlebih dahulu. Mendukungmu, cucu yang mengerutkan kening. Saya meminta Anda untuk mendukung saya, Zuan menjelaskan. Aku akan melakukan perjalanan ke sekte bunga plum nanti. Saya tidak membutuhkan Anda untuk melakukan apapun, Anda hanya perlu memastikan keselamatan saya. Petik 2. Salju mendengus dingin. Bukankah kamu hanya menggunakan nama nona muda kita untuk melakukan apa yang kamu suka? Zuan tidak mempedulikan ejekan Snow. Aku juga tidak keberatan melakukannya sendiri. Saya hanya khawatir bahwa saya akan mengacaukan sekte bunga plum terlalu keras sehingga mereka akhirnya menggunakan tindakan putus asa. Petik 2. Kau mengacaukan sekte bunga plum terlalu keras. Lelucon yang luar biasa. Snow menertawakan Zuan dengan mengejek, tidak mau repot-repot menyembunyikan fakta bahwa dia sama sekali tidak memikirkan Zuan. Cucu Yan, bagaimanapun, menganggupkan kepalanya setuju. Baiklah, aku akan menemanimu. Namun, pertama-tama saya akan menjelaskan bahwa saya mengikuti Anda dalam kapasitas saya sebagai individu. Anda tidak akan mendapat dukungan dari klan Cu untuk masalah ini. Petik 2. Saya tidak membutuhkannya. Petik 2. Debatu di dalam hati Zuan akhirnya dirilis. Dengan adanya cucu Yan, dia tidak perlu lagi mengkhawatirkan hidupnya sendiri. Petik 2. Kamu lagi apa? Snow bertanya dengan cemberut yang dalam. Penampilan percaya diri Zuan telah memicu rasa ingin tahunya. Ini tidak akan menyenangkan jika aku memberitahumu sebelumnya. Zuan mengibaskan jarinya ke arahnya sebelum berbalik ke arah cucu Yan dengan gerakan mengundang. Yaner, lewat sini. Petik 2. Sebuah merajut sedikit terbentuk antara alis cucu Yan ini. Dia jelas tidak nyaman dengan cara dia menyapanya. Namun, mengingat bagaimana Zuan yang tidak tahu malu mungkin menemukan cara yang lebih buruk untuk memanggilnya, dia memutuskan untuk membiarkannya pada akhirnya. Bab 58. Dia menginginkan tubuhku. Cucu Yan berencana untuk memerintahkan para pelayan untuk menyiapkan kereta, tetapi Zuan menghentikannya. Dia merasa bahwa bukanlah ide yang buruk bagi mereka berdua untuk berjalan-jalan di bawah sinar bulan dan memelihara perasaan mereka satu sama lain. Tidak akan romantis di dalam gerbong, terutama karena mereka akan tiba di tempat tujuan dalam sekejap. Cucu Yan juga tidak menuntut gerbong itu, jadi mereka berdua akhirnya berjalan ke jalan bersama. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menarik perhatian orang yang lewat, meskipun itu sebagian besar karena cucu Yan. Dia memiliki penampilan dan watak yang akan membuatnya menjadi sorotan kemanapun dia pergi. Salju juga terlihat tidak buruk. Dia memiliki wajah yang mengemaskan, yang semakin diperkuat dengan kuncir kudanya yang kecil. Beberapa mata di sekitarnya juga tertuju padanya. Adapun Zuan, dia kurang lebih hanya seorang sahabat karib yang dimaksudkan untuk menonjolkan dua wanita cantik itu. Tentu saja, pria itu sendiri sangat tidak setuju dengan pendapat itu. Dia merasa bahwa penampilannya yang ramah dan gagah memiliki peluang yang bagus untuk menarik perhatian wanita di sekitarnya. Lihat-lihat, itu Nona pertama dari klan Cu. Petik 2 Ya ampun, dia benar-benar secantik peri. Pelayan yang berdiri di sampingnya juga tidak terlihat buruk. Dia terlihat jauh lebih cantik daripada kebanyakan anak muda yang merindukan klan terkemuka. Petik 2 Tentu saja, bagaimana seseorang di bawah standar layak melayani Nona Cu. Petik 2 Oh, bagaimana Anda bisa membenarkan kodok yang berdiri di sisinya. Petik 2 Ah, orang itu pasti menantu laki-laki terkenal yang tidak berguna dari klan Cu. Lihat saja wajahnya yang berminyak, jelas dia bukan orang yang baik. Petik 2 Nona Cu cantik, tapi saya harus mengatakan bahwa dia tidak tertarik pada orang. Petik 2 Apakah Anda mengatakan bahwa menantu yang dipilih oleh klan Cu tidak cocok untuk Anda? Ha, bahkan aku akan mengalahkan orang itu dengan mudah. Petik 2 Diskusi yang datang dari kerumunan terdengar sangat menggelegar di telinga Zuan. Anda kodok? Seluruh keluarga Anda kodok? Untuk semakin membuat jijik orang-orang yang berbicara buruk tentang dia, dia sengaja menempel lebih dekat kecucuian, membuatnya tampak seolah-olah mereka sangat dekat satu sama lain. Dan seperti yang dia duga, itu segera memberinya gelombang besar poin kemarahan. Gahahahaha, iri aku lagi. Saya harap Anda semua mati karena iri. Hati Zuan bersemi dengan kebahagiaan. Kekayaan dan istri yang cantik dimaksudkan untuk dipamerkan. Dia akan mengecewakan semua pembenci jika dia tidak menggunakan sumber daya sebaik yang dia miliki untuk mendapatkan beberapa poin rage tambahan. Apakah Anda mengajak saya jalan-jalan hanya untuk memuaskan harga diri Anda yang dangkal? Cucuian langsung mengetahui maksud Zuan, dan dia merasa sangat menyesal karena memilih untuk mengikuti niat Zuan. Bagaimana dia tahu bahwa dia akan memiliki rencana seperti itu dalam pikirannya? Tentu saja tidak. Aku hanya mencoba memelihara perasaan kita, jawab Zuan sambil tersenyum. Cucuian. Salju menderu dengan dingin dari belakang. Perasaan macam apa yang mungkin bisa dipupuk antara kamu dan nona muda kita? Berhenti menempatkan diri Anda di atas tumpuan. Petik 2 Zuan sudah terbiasa dengan lidah beracun snow, jadi dia mengabaikan ucapannya dan menegurnya tanpa ampun. Tuanmu sedang berbicara di sini. Pelayan harus tahu kapan harus pamit. Petik 2 Anda telah berhasil menguasai Kiao Sweying untuk plus 300 ragi. Kamu, snow menunjuk Zuan dengan marah. Anda benar-benar memaksa saya untuk menggunakan teknik pamungkas saya, ya. Kurasa surga memberimu mulut besar untuk mengkompensasi kekuranganmu di sana. Petik 2 Saat dia berbicara, dia melirik menyedihkan di selangkangannya. Namun yang mengejutkan, Zuan tidak kehilangan amarahnya sama sekali. Sebaliknya, dia mencekik punggungnya dengan terlepas dari apakah aku kurang atau tidak. Itu tidak mengubah fakta bahwa aku adalah pria pertama yang melihat dan menyentuh tubuhmu. Petik 2 Anda telah berhasil menguasai Kiao Sweying untuk plus 999 ragi. Snow benar-benar tidak dapat memahami bagaimana pria ini bisa begitu berkulit tebal. Bahkan ketika dia berbicara tentang tubuhnya, dia tidak menunjukkan tanda-tanda rasa malu sama sekali. Cucu Yan akhirnya mencapai batas kesabarannya dan memarahi mereka berdua, cukup. Bukankah kalian berdua merasa malu membicarakan hal-hal seperti itu di jalan? Petik 2 Keduanya memalingkan wajah mereka ke samping dengan harum dingin berbarengan. Melihat bagaimana kemiripan luar biasa dalam gerakan mereka, Cucu Yan tiba-tiba memiliki pemikiran konyol bahwa keduanya adalah pasangan sungguhan, dan bahwa dia tidak lebih dari roda ketiga di sini. Dia dengan cepat mengusir pikiran itu dari benaknya dan berkata, Ngomong-ngomong, aku dengar kamu membunuh lusinan serigala asrib. Zuan terkejut mendengarnya. Dari mana kamu mendengar itu? Huan Zhao memberitahuku tentang itu. Dia sangat gembira sehingga hampir terlihat seperti dia membual tentang sesuatu yang luar biasa. Petik 2 Mengingat tampilan bersemangat di wajahnya adik ini, bibir Cucu Yan ini meringkuk dalam senyum terima kasih. Itu hampir seperti retakan pertama musim semi yang menampakkan dirinya sebelum musim dingin yang abadi. Semua pria yang mengawasinya pada saat itu menjadi linglung. Tentu saja, suami Anda bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Saya akan memberitahu Anda bahwa saya adalah sosok yang cukup tangguh sekarang. Zuan menjawab dengan ekspresi bangga yang praktis berteriak, Puji aku lebih banyak. Puji aku lebih banyak. Petik 1 titik Salju tertawa terbahak-bahak. Orang ini tidak bisa berhenti membual, ya. Cucu Yan, di sisi lain, tidak memperhatikan kata-kata Zuan. Dia tahu bahwa Zuan memiliki kecenderungan untuk menyombongkan diri, jadi dia mengaitkan masalah itu dengan Ji Xiaosi yang datang dengan kebohongan putih untuk menyelamatkannya dari kebingungan yang dia alami. Kemungkinan besar, serigala asrib itu sudah pingsan oleh racun Ji Xiaosi sebelum mereka berdua pindah untuk membunuh mereka. Tapi ngomong-ngomong, bagaimana kamu bisa mengenal Pei Mian Man? Cucu Yan tiba-tiba teringat suatu masalah dan bertanya. Ini adalah keraguan terbesar yang ada dalam pikirannya saat ini. Mengingat kepribadian Pei Mian Man, tidak mungkin dia menawarkan bantuannya kepada orang ini. Secara alami, itu karena dia terpesona oleh penampilanku. Dia jatuh cinta padaku pada pandangan pertama dan menginginkan tubuhku. Zuan tidak mungkin menyebutkan pertemuan mereka dengan satu sama lain malam itu, jadi dia langsung menemukan sesuatu saat itu juga. Anda telah berhasil menguasai Kiao Sui Ying untuk plus 99 rage. Anda telah berhasil menguasai pejalan kaki A untuk plus 99 kemarahan. Anda telah berhasil menguasai pejalan kaki B untuk plus 99 kemarahan. Anda berhasil menguasai Pasar B.C untuk plus 99 rage. Ucapan tak tahu malu itu memicu Gumaman kutukan dari Snow dan orang yang lewat. Cucu yang juga tidak bisa berkata-kata karena Zuan tidak tahu malu. Dia lebih cenderung percaya bahwa Pei Mian Man telah membantunya mengingat persahabatan mereka. Namun, masih ada satu hal lagi yang tidak masuk akal berdasarkan penjelasan itu. Aku mendengar bahwa kamu menyebutkan suatu malam di antara kalian berdua di akademi. Apa yang terjadi? Zuan sedikit ragu-ragu. Saya khawatir Anda tidak akan mempercayai saya. Petik 2 Cucu yang menjawab dengan tenang, bagaimana Anda tahu bahwa jika Anda tidak mencobanya? Mendengar itu, Zuan menghela nafas dalam-dalam dan berkata, Malam itu, kami berdua berpelukan erat satu sama lain, berguling-guling di tanah. Dia tidak ingin orang lain tahu tentang itu. Petik 2 Wajah cucu yang segera berubah dingin. Aku benar-benar tidak suka bagaimana kamu mengatakan kebohongan satu demi satu dengan mudah. Apakah menyakiti Anda untuk mengatakan kebenaran sekali ini? Satu hal bagi Anda untuk membuka mulut di hadapan saya, tetapi jika Pei Myanmar mendengar kata-kata itu, Anda dapat yakin bahwa dia akan membunuh Anda dalam sekejap. Petik 2 Anda telah berhasil menguasai cucu yang untuk plus 99 rage. Setelah mengucapkan kata-kata itu, cucu yang melanjutkan dengan wajah dingin. Melihat bahwa rindu mudanya telah kehilangan kesabarannya, Snow dengan cepat bergegas ke depan untuk meraih lengan cucu yang sebelum memutarnya untuk mengarahkan senyum gembira ke Zuan. Zuan hanya bisa menghela nafas dalam-dalam pada dirinya sendiri. Memberitahu Anda bahwa Anda tidak akan mempercayainya. Apa yang salah dengan dunia ini? Setiap orang mengambil kebohongan saya begitu saja, hanya untuk meragukan semua kebenaran yang saya ungkapkan. Tapi ngomong-ngomong, itu pasti sulit untuk mendapatkan poin kemarahan istrinya. Meskipun mengisyaratkan perselingkuhan, dia masih sangat pelit sehingga hanya memberinya 99 poin kemarahan. Seolah-olah dia benar-benar terlahir sebagai gunung gletser. Saat itulah Zuan menyadari bahwa kedua wanita itu jauh di depannya, jadi dia dengan cepat bergegas maju untuk menyusul mereka. Butuh beberapa saat sebelum ekspresi cucu yang akhirnya sedikit berkurang. Dia ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, apakah Anda tidak bersenang-senang di Cuistet? Zuan terkejut dengan kata-kata itu. Mengapa Anda menanyakan pertanyaan itu? Saya mendengar bahwa Anda berencana untuk membeli tempat tinggal di luar, jawab cucu yang. Zuan tiba-tiba merasakan sesuatu di kepalanya. Terkutuk itu Cheng Shuping. Dia berjanji padaku untuk merahasiakannya, tapi dia masih terus mengoceh tentang itu ke seluruh dunia. Aku masih merasa bersalah karena lupa membawanya keluar bersamaku, terutama karena aku berjanji membantunya berkumpul dengan Snow. Tapi sekarang, makan sial, dasar bodoh. Nah, saya hanya sedikit tertarik dengan pasar properti, jawab Zuan malu-malu. Dia membutuhkan bantuannya untuk apa yang akan terjadi segera setelah itu, jadi dia tidak akan membuatnya marah sekarang. Cucu yang menjawab dengan anggukan sebelum terdiam sekali lagi. Begitu saja, kelompok tiga orang itu berjalan dengan susah payah di jalanan tanpa sepatah katapun. Dengan tidak banyak yang bisa dilakukan, Zuan melihat sekelilingnya dan memperhatikan bahwa banyak orang yang lewat tidak bisa menahan untuk mengarahkan pandangan kedua dan ketiga kecucu yang, beberapa tatapan mereka tetap ada bahkan setelah dia melewati mereka. Tampaknya watak istrinya yang luar biasa dan penampilan cantiknya hampir secara universal menarik. Beberapa saat kemudian, mereka bertiga tiba di pintu masuk toko yang tampak megah. Zuan berpaling ke Cucu yang dan berkata, kami di sini. Petik 2 Kerumunan besar terus-menerus masuk dan keluar toko, sebuah kesaksian atas bisnisnya yang bagus. Cucu yang melihat keplakat di atas dengan kata-kata, silver hook casino, yang ditulis dengan elegan, dan wajahnya sedikit menggelap. Kamu membawaku ke sarang judi. Zuan mengangguk. Memang. Petik 2 Dia sebelumnya telah mendengar bahwa Plum Blossom Sekte adalah organisasi bawah terbesar di Brightmoon City. Sumber pendapatan mereka termasuk biaya perlindungan dari toko-toko terdekat dan pinjaman berbunga tinggi, tetapi bisnis mereka yang paling menguntungkan masih tidak lain adalah kasino mereka. Uang adalah dasar dari semua organisasi, dan sebagian besar konflik berasal dari ketidaksepakatan moneter juga. Karena Klancu tidak dapat menggunakan otoritasnya untuk menyelesaikan masalah, dia hanya bisa melakukan perang ekonomi melawan Sekte Bunga Plum dan merusak sumber pendapatan mereka. Jika demikian, Sekte Bunga Plum akan sangat lumpuh. Namun, tindakan seperti itu berisiko mendapat reaksi keras dari Sekte Bunga Plum. Jika dia secara tidak sengaja membuat mereka gusar, mereka mungkin akan mengacaukan semuanya dan melakukan upaya langsung dalam hidupnya. Karena itu, dia harus membawa Cucu Yan bersamanya. Mengingat budidaya peringkat lima Cucu Yan dan identitasnya sebagai nona pertama dari Klancu, Sekte Bunga Plum tidak akan berani bertindak terlalu sembrono. Memang benar bahwa tangan Klancu terikat pada banyak hal, tetapi jika seseorang berani menyakiti anggota keluarga mereka, seseorang dapat yakin bahwa klan bangsawan akan membuat militernya diketahui. Saat itu, bahkan jika masalah ini sampai ke istana kerajaan, Klancu tidak perlu takut. Tetapi meskipun Zuan telah merencanakan semuanya, sia-sia jika Cucu Yan menolak untuk bekerja sama dengannya. Wajah yang terakhir menjadi gelap saat dia berkata, tidakkah kamu tahu bahwa Klancu kita dengan tegas melarang anggota klannya untuk terlibat dalam perjudian? Melakukannya, mengapa? Zuan berpura-pura tidak tahu. Sebenarnya, dia juga sangat penasaran mengapa Klancu memiliki aturan seperti itu. Ada juga klan bangsawan yang sangat teguh pada disiplin mereka, tetapi mereka tidak pernah melarang perjudian secara langsung. Cucu Yan menjawab pertanyaan dengan tenang, Klancu kami memiliki seorang patriarki yang terobsesi dengan perjudian dan hampir mempertaruhkan kekayaan klan. Butuh banyak generasi kepemimpinan yang bijak dan ketekunan sebelum Klancu akhirnya membangun dirinya kembali. Namun demikian, bisnis dan wilayah kita masih kurang dari setengah dari dulu. Jika bukan karena itu, satu-satunya kekuatan dominan di kota Brightmoon hanyalah Klancu kami. Petik 2. Zhu sebuah mengangguk realisasi. Empat klan bangsawan utama di kota Brightmoon terdiri dari Klancu, Klanceng, Klanyuan, dan Klancuang. Klanceng berurusan dengan garam, sutra, dan tembikar, Klanyuan menghususkan diri dalam perdagangan senjata. Klancuang memiliki kede minuman dan sebagian besar terlibat dalam industri makanan. Sementara tidak ada dari mereka yang memiliki posisi bangsawan setinggi Klancu, tidak ada dari mereka yang memucat dalam hal kekayaan. Adapun Klanyu, markas operasinya tidak di kota Brightmoon, jadi tidak diperhitungkan di sini. Setelah mendengar perkataan Cucuyan, Zhuang akhirnya paham bahwa banyak industri yang kini direbut oleh klan lain dulu pernah dimonopoli oleh Klancu. Ternyata Klancu memiliki sejarah yang cukup mengilustrasikan. Jadi, Klancu memasukkannya ke dalam aturan keluarga mereka bahwa tidak ada keturunan dari Klancu yang diizinkan untuk berjudi. Meskipun Anda tidak sepenuhnya dianggap sebagai keturunan Klancu, Anda tetaplah nama suami saya. Tak perlu dikatakan, Anda juga harus mematuhi aturan ini. Petik 2 Seorang suami dalam nama tetaplah seorang suami, apakah kamu perlu menekankan, dalam nama, sebanyak itu, balas Zhuang. Karena itu, dia telah memperkirakan situasi ini sebelumnya, dan dia memiliki skrip hanya untuk ini. Tapi aku di sini bukan untuk berjudi. Saya dipaksa tersudut dan tidak punya pilihan untuk membalas untuk melindungi diri saya sendiri. Saya percaya bahwa Klancu tidak memiliki aturan keluarga yang melarang kita melawan bahkan ketika musuh telah memanjat kepala kita, kan? Petik 2 Bab 59 Pembalasan-pembalasan, kesalahan penjudi Cu-cu yang tercengang Apakah Anda menyebut perjudian sebagai bentuk pembalasan? Memang, Zhuang menjawab tanpa basa-basi. Kupikir itu akan menjadi hal yang mudah bagi Klancu untuk berurusan dengan organisasi dunia bawah dengan pengaruh yang dimilikinya, tapi siapa yang mengira itu hanya untuk pertunjukan? Karena Anda tidak dapat bergerak untuk membantu saya, saya hanya dapat membantu diri saya sendiri. Petik 2 Apa yang ingin Anda lakukan? Cu-cu yang bertanya. Sudah jelas bahwa saya akan mendapatkan semua uang mereka. Zhuang berkata dengan sungguh-sungguh. Snow mencibir kata-kata Zhuang. Pada akhirnya, bukankah itu masih berjudi? Menuju itu, Zhuang menjawab, ini hanya disebut judi jika ada resiko. Jika kami memenangkan semua taruhan, itu disebut penarikan uang. Tujuan dibalik mengapa para leluhur lama Klancu melarang anggota klannya berjudi adalah untuk memastikan bahwa generasi selanjutnya tidak akan membuat kesalahan yang sama seperti sebelumnya. Jika mereka mengetahui bahwa salah satu keturunan mereka telah menikah dengan Dewa Judi yang dapat memenangkan setiap taruhan yang dia buat seperti saya, mereka pasti akan mengacungkan jempol sebagai persetujuan. Petik 2 Cucuyan mendengus dengan dingin sebagai jawaban dan berkata, tidak ada penjudi di dunia ini yang membuat taruhan dengan berpikir bahwa dia akan kehilangan uangnya. Lihat saja berapa banyak orang yang kehilangan kekayaannya karena berjudi. Petik 2 Zuan mengeluarkan kantong uang dari jubahnya dan berkata, jangan khawatir, saya tidak akan menggunakan uang Klancu. Saya mendapatkan ini dari plum blosong tertin sebelumnya pada hari itu, jadi bahkan jika saya kalah, itu hanya akan mengembalikan harta saya kembali kepada pemiliknya. Apa yang Anda pikirkan? Cucuyan tidak menanggapi, sepertinya merenungkannya. Zuan menatapnya sejenak sebelum memberikan dorongan terakhir, karena kamu telah memilih untuk menikah denganku, kamu harus percaya padaku sedikit. Petik 2 Kata-kata tampaknya telah menghantam sebuah akord dalam hati Cucuyan ini. Entah kenapa, dia merasa ada sesuatu yang berbeda pada Zuan dari sebelumnya. Hmm, mengapa saya memiliki perasaan konyol seperti itu? Saat itulah Snow berjingkat untuk meraih telinga cucuyan dan berbisik. Nona muda, saya pikir orang itu bertekad untuk memasuki kasino dan berjudi. Bahkan jika Anda menolaknya sekarang, saya rasa dia masih akan datang sendiri nanti. Mengapa Anda tidak membiarkan dia menghabiskan uangnya di bawah pengawasan Anda sehingga dia akan membuang semua pemikirannya tentang membeli rumah dan membesarkan beberapa pelayan cantik di luar? Petik 2 Cucuyan mengangguk sedikit. Dia mendapati dirinya sangat setuju dengan apa yang dikatakan Snow. Jika Zuan benar-benar menggunakan uangnya untuk membeli rumah di luar bersama dengan beberapa pelayan cantik, apa jadinya reputasi dan martabat kelancu? Tidak heran mengapa mereka mengatakan bahwa pria tidak boleh dimanjakan dengan uang. Baiklah, aku akan mengizinkannya sekali ini. Namun, saya berharap Anda pergi dengan saya setelah Anda menghabiskan semua uang Anda, atau saya tidak akan ragu untuk menggunakan paksa, kata Cucuyan dengan tenang. Wajah Zuan memerah karena malu saat dia menatap Cucuyan dengan tenang. Sebenarnya, Anda tidak perlu memaksakan diri. Anda dapat melakukan apapun yang Anda ingin lakukan dengan saya, saya tidak akan menolak sama sekali. Petik 2 Cucuyan mendengus di respon. Orang ini selalu main-main seperti ini. Tepat ketika mereka akan memasuki kasino, Snow tiba-tiba mencengkram perutnya dan berteriak keras. Cucuyan berbalik dan bertanya, ada apa? Snow yang memerah berjalan ke sisinya dan berbisik pelan padanya. Yang mana? Cucuyan mengangguk sebagai jawaban dan berkata, silakan. Kembalilah dan cari kami setelah Anda selesai. Petik 2 Baiklah, terima kasih, nona muda. Petik 2 Menonton sebagai Snow berlari menjauh ke kejauhan, Zu sebuah berpaling ke Cucuyan dan bertanya, apa yang salah dengan dia? Cucuyan memelototinya dengan tidak sabar dan berkata, ini masalah di antara wanita. Jangan coba-coba mengoreknya. Petik 2 Baiklah, baiklah, aku tidak akan membongkarnya, jawab Zuan dengan senyum santai. Dia bisa menebaknya bahkan jika Cucuyan tidak menjelaskannya dengan keras. Tak lama setelah memasuki kasino, keduanya berubah menjadi pusat perhatian pandangan semua orang. Mengingat penampilan luar biasa Cucuyan, itu tidak bisa membantu. Wajahnya yang tanpa celah, siluet anggun, dan wataknya yang sempurna sangat bertentangan dengan hirup pikup di kasino. Mereka yang sering mengunjungi kasino cenderung pelacur, dan penampilan cantik Cucuyan memicu mereka. Beberapa dari mereka bahkan mulai membuat chat call. Namun, ada juga banyak orang yang mengenalinya dan dengan cepat menghentikan teman mereka melakukan hal bodoh. Apakah kamu lelah hidup? Itu nona pertama dari klan Cucu disana. Petik 2 Wah, tidak heran kenapa dia begitu cantik. Siapa orang ceria yang berdiri di sampingnya itu? Petik 2 Dia pasti suami Cucu Fasmis, menantu laki-laki sampah itu. Petik 2 Dia memang terlihat cukup biasa bagi saya. Bagaimana dia memenangkan kecintaan nona pertama Cucu? Petik 2 Aku juga bertanya-tanya. Dia terlihat biasa saja, hanya saja wajahnya terlihat sedikit lebih tampan dan lembut. Pria seperti itu tidak bisa diandalkan. Jika saya harus mengatakan, pria maskulin seperti saya adalah yang terbaik. Petik 2 Persetan Yang beruntung itu Petik 2 Ada banyak orang yang tidak memiliki kesan yang baik dari Zuan, meskipun Zuan lebih dari gembira untuk menerima penawaran mereka dari poin kemarahan. Dia merasa bahwa adalah ide yang baik untuk sering berjalan-jalan dengan istrinya, dia tidak perlu khawatir tentang tidak kekurangan poin rage jika itu masalahnya. Jika Cucu Yan mengetahui pikirannya saat ini, tidak peduli seberapa baik dan sabar dia, dia pasti akan memukulnya sampai pipinya bengkak seperti wajah babi. Nona pertama Cucu, apa yang membawamu ke sini hari ini? Manajer kasino itu adalah Plum Blossom 7. Begitu dia menerima berita tentang kedatangan Nona pertama Cucu, dia dengan cepat bergegas keluar dengan senyum bisnis profesional untuk menyambutnya. Di saat yang sama, dia juga merasa sedikit tidak nyaman dengan kehadirannya juga. Apakah dia di sini untuk berurusan dengan Sekte Bunga Plum? Saya sudah mengirim anak buah saya untuk memberitahu Master Sekte tentang hal itu, tetapi Dewa yang tahu apakah dia akan berhasil tepat waktu atau tidak. Setidaknya, dia memiliki kesadaran diri bahwa dia tidak memiliki sarana untuk berurusan dengan Kultifator Peringkat 5. Selain itu, dia juga adalah Nona pertama dari Kelancu, yang berarti dia bahkan tidak bisa menghinanya juga. Dengan kata lain, ini adalah masalah yang jauh melampaui kemampuannya. Cucu yang jelas tidak terbiasa dengan suasana gaduh dan kasar semacam ini. Dia dengan ringan mengipasi asap yang tertinggal di depannya dengan tangannya sebelum menjawab, kamu tidak perlu memperhatikanku. Saya menemaninya hari ini. Petik 2 Saat itulah Plum Blossom 7 memperhatikan Suan. Tapi sekali lagi, siapa yang mau repot-repot melihat pria biasa-biasa saja ketika ada wanita cantik yang berdiri di depan mereka? Oh, jadi Tuan Mudasu. Bolehkah saya tahu bisnis apa yang Anda miliki dengan kami hari ini? Petik 2 Meskipun Plum Blossom 7 memiliki senyum terpampang di wajahnya, dia diam-diam mengutuk Suan dalam pikirannya. Orang ini dikenal sebagai yang tidak kompeten di bidang akademis dan seni bela diri. Hanya karena penampilannya yang dangkal, dia berhasil menjadi pemenang dalam hidup. Ini adalah tipe pria yang dia bahkan tidak akan repot-repot melihatnya di masa lalu, tetapi saat ini, dia benar-benar harus memaksakan senyum dan berbicara dengan sopan kepadanya. Sialan, aku juga ingin melecehkan seorang wanita. Anda berhasil menguasai Plum Blossom 7 untuk plus 200 rage. Setelah menerima persembahan Plum Blossom 7, bibir Suan melengkung, dan dia bertanya, apakah kamu sedang mengutukku dalam pikiranmu sekarang? Jantung Plum Blossom 7 berdetak kencang saat dia buru-buru menyangkalnya, tidak, tidak, tentu saja tidak. Anda adalah tuan muda dari Kelancu, jadi bagaimana saya berani melakukan sesuatu yang tidak menghormati Anda? Petik 2 Arti tersirat di balik kata-kata itu adalah bahwa, jika bukan karena fakta bahwa Anda adalah tuan muda dari Kelancu, tidak ada yang akan peduli tentang Anda. Tuan muda Su, bolehkah aku tahu apa yang membawamu ke sini hari ini? Plum Blossom 7 memperhatikan bahwa Suan sedang melihat-lihat kasino, jadi dia mencoba untuk menyelidikinya sedikit. Apa alasan lain saya berada di sini selain untuk berjudi? Apa menurutmu aku akan datang ke sini untuk makan? Suan menjawab dengan tidak sabar. Plum Blossom 7 mendecahkan lidahnya dengan pelan. Anda hanya bersikap sombong karena keadaan Anda sekarang baik. Apakah Anda berani berbicara dengan saya dengan cara seperti itu di masa lalu? Ya. Anda berhasil menguasai Plum Blossom 7 untuk plus 300 rage. Tunggu sebentar, dia ada di sini untuk berjudi. Kesadaran tiba-tiba melanda Plum Blossom 7, dan dia menoleh untuk melihat Cu Cuyan dengan tidak percaya. Apakah saya mendengar sesuatu? Seorang anggota Kelancu ada di sini untuk berjudi, dan dia bahkan membawa nona pertama Cu bersamanya. Cu Cuyan berkomentar dengan acu tak acu, Seperti yang kubilang, aku di sini hanya untuk menemaninya. Anda tidak perlu melihat saya. Petik 2 Plum Blossom 7 dengan cepat menoleh ke Zuan dan bertanya, kamu bilang kamu di sini untuk berjudi. Petik 2 Apakah kamu tulis sehingga aku perlu mengulang kembali diriku sendiri? Zuan memandang Plum Blossom 7 dengan jijik. Mengapa Anda tidak menyambut saya di sini? Petik 2 Anda berhasil menguasai Plum Blossom 7 untuk plus 99 rage. Namun, kemarahan Plum Blossom 7 dengan cepat digantikan oleh kegembiraan yang menggelora. Tentu saja tidak, kami menyambut Anda dengan tangan terbuka. Ayo, undang Tuan Muda Zhu ke ruang VIP. Petik 2 Dia tahu bahwa Master Sekte telah menugaskan Plum Blossom 13 untuk berurusan dengan Zuan, tetapi Zuan akhirnya kehilangan catatan utangnya dan bahkan kakinya patah. Namun, karena pelakunya tidak lain adalah Lude dari Akademi Bright Moon, mereka tidak bisa membalas dendam padanya. Demikian pula, Zuan juga merupakan Tuan Muda dari Klancu dan murid Akademi Bright Moon juga. Sekte Bunga Plum tidak mampu menyentuhnya tanpa pembenaran, yang membuat mereka bingung apa yang harus dilakukan. Namun, pada saat seperti ini, orang ini benar-benar berjalan melewati depan pintu rumahnya. Anda di sini untuk berjudi. Hah, Anda pasti tidak tahu seperti apa kasino itu. Sekalipun keluarga Anda penuh dengan uang, kami masih dapat membuat Anda kehilangan segalanya dalam satu malam. Tidak ada orang yang tidak tahu bahwa Klancu melarang anggota klannya untuk berjudi, dan Akademi Bright Moon juga memiliki aturan yang melarangnya. Sementara Plum Blossom Seven tidak tahu apa yang dilakukan Nona Pertama Chu di sini, kasino mereka memiliki banyak trik untuk memastikan bahwa Zuan menanggung hutang yang sangat besar. Saat itu, mereka hanya perlu mengumumkannya ke seluruh kota, dan semuanya akan berakhir untuk Zuan. Tanpa perlindungan Klancu dan Akademi, Sekte Bumaplum akan dapat melakukan apa yang mereka suka padanya. Tidak, Brother Tertin mungkin menginginkan Zuan untuk dirinya sendiri. Kalau saja dia tahu bahwa itu bukan masalah besar, dia tidak akan mengirim anak buahnya untuk memberitahu Master Sekte tentang masalah tersebut. Akan jauh lebih baik menunggu Zuan berhutang puluhan ribu tael perak sebelum melaporkan pencapaiannya kepada pemimpin Sekte. Zuan mengangkat tangannya dan menghentikan Plum Blosong 7, berkata, tidak perlu itu. Saya menikmati kesibukan di sini. Rencananya membutuhkan banyak orang sebagai saksi. Ruang VIP yang dingin dan kosong sama sekali tidak cocok. Sementara itu, di markas utama Sekte Bumaplum, kerumunan itu berdiri dengan hormat di depan seorang wanita berjubah hijau. Nona Kiao, apa yang membawamu ke sini hari ini? Jika Zuan ada di sini hari ini, dia pasti bisa mengatakan bahwa wanita berjubah hijau itu tidak lain adalah Snow. Snow memandang wanita itu, yang dengan panik bersembunyi di salah satu sudut sambil memegang pakaiannya untuk menutupi tubuhnya, dan berkata dengan dingin, seharusnya ada batasan seberapa beranda. Anda membuatnya tetap di sisi Anda meskipun telah membunuh suaminya, apakah kamu tidak takut balas dendam? Petik 2 Wanita itu adalah istri Tan Wei, yang dibunuh oleh Plum Blosong 12 saat itu. Mei Chao Feng tertawa terbahak-bahak. Kamu terlalu banyak berpikir, Nona Kiao. Aku sudah menaklukkan tubuh dan hatinya. Petik 2 Wanita yang menutupinya dengan pakaian menundukkan kepalanya, tampaknya merasa malu dengan kata-kata Mei Chao Feng. Dahi Snow berkerut jijik, tampaknya menganggap topik seperti itu tidak menyenangkan. Saya di sini untuk mengingatkan Anda bahwa Zuan ada di Silverhook Casino sekarang. Petik 2 Mei Chao Feng tertegun. Apa yang dia lakukan di kasino? Otakmu pasti tumpul karena Snow memandangnya dengan jijik. Dia ada di kasino untuk berjudi, tentu saja. Petik 2 Penghinaannya menimbulkan kemarahan Mei Chao Feng. Jika bukan karena Tuan Muda menyukai Anda dan memberi Anda token anyang, saya pasti akan bermain dengan Anda sampai Anda tidak bisa menutup kaki Anda lagi. Tentu saja, dia memastikan untuk tidak mengungkapkan pikiran batinnya sama sekali. Zuan itu tidak lebih dari orang bodoh. Dia kehilangan seribu tael perak bersama kita terakhir kali, dan dia masih belum belajar dari pelajarannya. Petik 2 Anda seharusnya tidak ceroboh. Berdasarkan apa yang saya dengar, sepertinya dia cukup percaya diri kali ini. Dia mengatakan bahwa dia di sini bukan untuk berjudi tetapi untuk menarik uang, kata Snow sambil menggelengkan kepalanya. Hahaha. Mei Chao Feng tertawa terbahak-bahak, gemah itu mengguncang ubin di atap. Tempat seperti apa yang dia anggap sebagai Silverhook Casino kita. Tidak peduli seberapa kaya dia, saya memiliki kepercayaan diri untuk membuatnya kehilangan semua uangnya. Petik 2 Snow, bagaimanapun, tidak terlalu senang dengan betapa entengnya dia menangani masalah ini. Lebih baik kau berhati-hati, dia sepertinya berbeda dari sebelumnya. Saya tidak bisa benar-benar meletakkan jari saya di atasnya, tetapi karena dia berani menyombongkan diri di depan cucuyan, saya rasa dia memiliki beberapa rencana dalam pikiran. Petik 2 Mei Chao Feng menggeleng. Nona Kiao, Anda hanya mengatakan semua ini karena Anda tidak terbiasa dengan cara kerja kasino. Mereka yang merugi besar di kasino cenderung menderita apa yang kita sebut sebagai kesalahan penjudi, karena saya sudah kehilangan begitu banyak uang, seharusnya sudah waktunya untuk membalikkan keadaan. Namun, mereka semua akhirnya kehilangan semua yang mereka miliki, termasuk istri mereka. Petik 2 Bab 60 Siapa antagonis di sini? Bagaimanapun, kamu harus berhati-hati. Snow merasa jauh lebih yakin setelah mendengar kata-kata itu. Apakah Anda ingin pergi ke kasino untuk melihat diri Anda sendiri? Tidak perlu itu. Mei Chao Feng meneguk anggur dalam jumlah besar sebelum melanjutkan, belum blosong Seven mungkin lemah, tapi dia bisa naik ke posisi tinggi karena keterampilan berjudi. Selama dekade terakhir, belum ada yang berhasil mengalahkannya. Baru-baru ini, dia bahkan tidak perlu bergerak sendiri lagi. Sekelompok bawahan yang telah dialatih mampu mempertahankan benteng sendiri. Tidak ada yang salah dengannya di Silverhook Casino. Kamu harus sabar menunggu di sini untuk kabar baik. Petik 2 Sementara itu, di kasino, plum blosong Seven berdiri di depan Zuan dengan punggung sedikit diturunkan. Tuan Mudasu, bolehkah saya tahu apa yang ingin Anda mainkan? Sejujurnya, plum blosong Seven muak dengan betapa tunduknya dia, tetapi dia tahu bahwa pengorbanannya akan segera terbayar. Begitu orang ini kehilangan semua uangnya, dia akan membalas penghinaan yang dideritanya seratus kali lipat. Game mana yang paling bergantung pada keberuntungan? Zuan melihat sekeliling saat dia bertanya. Alasan mengapa dia berani datang ke kasino ini untuk menarik uang, tentu saja, bukan karena dia semacam dewa judi. Sebaliknya, dia memiliki alat terpercaya yang dikenal sebagai pil keberuntungan dalam genggamannya. Beberapa barang yang diberikan oleh keyboard itu dipertanyakan, tetapi jika digunakan dengan tepat, mereka bisa menjadi sangat tangguh. Zuan mengetahui hal ini karena dia telah mengalaminya sendiri. Ambil pil keberuntungan misalnya, dia awalnya berencana untuk menggunakannya dalam lotere, hanya untuk bertemu dengan penafian bahwa itu tidak berhasil. Dia cukup kecewa untuk waktu yang lama karena dia tidak tahu di mana lagi dia bisa membuatnya bekerja dengan baik. Hanya sampai kemunculan plum blosong 13, sebuah ide muncul di benaknya. Memang benar bahwa keterampilan memiliki pengaruh besar terhadap hasil perjudian, tetapi faktor terpenting dari semuanya masih tidak lain adalah keberuntungan. Sebelum keberuntungan mutlak, bahkan keterampilan terhebat pun tidak bisa berbuat apa-apa. Tentu saja, ini dibangun dengan asumsi tidak ada yang curang. Jika tidak, bahkan orang paling beruntung di dunia akan tertipu dengan semua uangnya. Dan untuk alasan itu, dia harus membawa cucu Yan bersamanya. Itu bukan hanya karena pertimbangan keselamatannya sendiri, tetapi juga untuk memastikan bahwa para dealer di kasino tidak curang. Sementara cucu Yan hampir tidak tahu apa-apa tentang perjudian, dengan kultivasi peringkat 5, tidak mungkin para dealer bisa melakukan trik apapun di bawah matanya yang tajam. Game yang paling bergantung pada keberuntungan tidak lain adalah Diestroff. Plum Blosong 13 menjawab sambil tertawa kecil. Namun, pikiran yang ada dalam pikirannya berbicara tentang cerita yang sangat berbeda. Sementara dadu tampaknya bergantung pada keberuntungan pada pandangan pertama, dealer kami cukup terampil untuk melempar angka apapun yang kami inginkan. Mari kita lihat bagaimana Anda kehilangan semua uang Anda di sini. Apa Diestroff? Zuan bertanya. Ini hanya menebak apakah angkanya, besar, atau kecil, jawab Plum Blosong 7 tanpa berkata-kata. Kalau begitu katakan saja itu, besar dan kecil. Mengapa Anda perlu menemukan nama yang berlebihan untuk itu? Zuan melontarkan pandangan mencemoh. Namun, Plum Blosong 7 tidak marah kali ini. Heh, sepertinya Anda bahkan tidak tahu dadu sama sekali. Tidak heran mengapa Anda kehilangan seribu tael perak terakhir kali. Kali ini, saya akan memastikan Anda kehilangan setidaknya sepuluh ribu tael perak. Tidak, puluhan ribu tael perak. Dengan itu, saya akan secara resmi pensiun dari bisnis. Hahaha, Zuan, Anda benar-benar tahu bagaimana cara mengatasi azab Anda sendiri. Saat itulah tawa arogan terdengar di depan pintu. Zuan berbalik, hanya untuk melihat Plum Blosong 13 didorong di atas kursi roda. Mata yang terakhir merah, mencerminkan kegilaannya. Plum Blosong 7 dikejutkan oleh kedatangan Plum Blosong 13 yang tiba-tiba. Orang ini, tidak bisakah dia menahannya sedikit? Pertama-tama kita harus mengikat Zuan sebelum melakukan apapun. Apa yang kita lakukan jika dia pengecut dan kabur? Zuan, sebaliknya, tampak senang melihat Plum Blosong 13. Kamu harus istirahat di rumah jika kamu terluka. Jika Anda terus bergerak di sekitar tempat itu, Anda mungkin akan patah tangan juga. Petik 2 Plum Blosong 13 mengepalkan rahangnya begitu erat yang satu tidak bisa membantu tetapi khawatir untuk gusinya. Dasar, sekarang para guru akademi tidak ada untuk melindungi Anda lagi, mari kita lihat bagaimana Anda akan maju. Teman-teman, hancurkan lengan dan kaki bocah itu. Petik 2 Anda berhasil menguasai Plum Blosong 13 untuk plus 798 rage. Iya. Mengingat kedudukan tinggi Plum Blosong 13 di sekte bunga Plum, wajar saja jika dia memiliki banyak bawahan yang melayani di bawahnya. Begitu orang-orang itu mulai menyerang Zuan, dia segera bersembunyi di belakang cucu Yan dan berseru dengan ketakutan, sayang, kamu lihat-kamu lihat. Orang-orang itu berani bertindak begitu arogan bahkan di hadapanmu. Ini seharusnya cukup untuk menunjukkan bahwa aku tidak berbohong kepadamu, kan? Petik 2 Cucu Yan tidak senang dengan cara Zuan memanggilnya, sayang, tetapi dengan begitu banyak orang di sekitarnya, rasanya tidak pantas untuk mengoreksinya. Jadi, dia hanya bisa melampiaskan amarahnya pada Plum Blosong 13. Apa yang kamu katakan sebelumnya? Aura dingin menyelimuti sekitarnya, menyebabkan kasino yang rame itu tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Banyak penjudi mendapati diri mereka gemetar tanpa bisa dijelaskan. Plum Blosong 13 juga tercengang. Dia bergegas ke sini begitu dia mendengar bahwa Zuan ada di kasino, tetapi dia tidak berpikir bahwa Cucu Yan juga ada di sini. Kalau tidak, dia tidak akan pernah berani main-main di sini tidak peduli seberapa berani dia. Itu adalah ahli peringkat 5 di sana. Dengan pengecualian Master Sekte, bahkan seluruh gabungan Sekte Bunga Plum tidak akan cocok untuknya. Plum Blosong 7 segera melangkah maju untuk menengahi momen menegangkan ini. Nona Chu, ini salah paham. Brother Tertin terluka sebelumnya hari ini, jadi mau bagaimana lagi kalau dia sedikit gelisah hari ini? Dia salah orang di sini. Petik 2. Punya orang yang salah di sini. Cucu Yan mencibir dengan dingin. Dia menoleh ke Zuan dan bertanya, bagaimana Anda ingin menghadapinya? Zuan sedikit terkejut dengan pertanyaan itu. Cucu Yan biasanya sangat dingin padanya di rumah, jadi dia tidak berharap dia menunjukkan rasa hormat seperti itu di luar. Sangat gembira dengan situasi saat ini, dia menunjuk ke Plum Blosong 13 dan berkata, karena orang itu ingin mematahkan anggota tubuhku, mari kita balas budi dan mematahkan anggota tubuhnya. Petik 2. Baiklah. Petik 2. Siluet putih melintas di udara, dan sebelum siapapun bisa bereaksi, Plum Blosong 13 sudah menangis kesakitan. Dia jatuh dari kursi roda dan mengerang kesakitan di lantai. Dari anggota tubuhnya yang terdistorsi, orang dapat mengatakan bahwa lengan dan kakinya telah patah sekali lagi. Darah mengalir keluar dari persendian lututnya yang diperban. Cucuyan kembali ke sisi Zuan setelah melakukan perbuatan itu dan berdiri dengan tenang di tempat. Sementara itu, yang lainnya dikasino tersentak ngeri. Terlepas dari penampilannya yang cantik dan anggun, dia sebenarnya adalah individu yang kejam. Mereka yang telah catkol sebelumnya menelan ludah mereka saat mereka secara tidak sadar mundur beberapa langkah untuk berbaur dengan kerumunan. Sementara itu, Zuan mengacungkan jempol ke Cucuyan. Seperti yang diharapkan dari istriku. Lugas dan kejam? Ah tidak, maksud saya lugas dan cantik. Cucuyan menoleh ke Zuan dan berkata dengan acuh tak acuh, jangan terlalu memikirkannya, aku tidak melakukan ini untukmu. Saya melakukan ini untuk menjunjung kehormatan kelancu. Petik 2 Dia masih menyimpan beberapa keraguan mengenai kata-kata Zuan sebelumnya, tapi sikap sebelumnya arogan Plum Blosom 13 telah menegaskan keraguannya. Bahkan jika Zuan membesar-besarkan situasinya, apa yang dia katakan sepertinya tidak terlalu jauh dari kebenaran. Sekte Bunga Plum memang berencana untuk berurusan dengannya. Sementara kelancu menghindari politik agar tidak menimbulkan kecurigaan dari istana kerajaan, itu tidak terlalu lemah untuk tidak membalas ketika seseorang telah memanjat kepalanya. Fakta bahwa Plum Blosom 13 berani mengucapkan ancaman seperti itu terhadap anggota kelancu di hadapannya jelas menginjak garis bawahnya. Jika saya tidak pindah ke sana, semua orang mungkin berpikir bahwa kelancu kita adalah penurut. Semuanya sama. Kita semua dari kelancu. Zuan berkomentar dengan gembira. Cucuyan memutar matanya sebagai jawaban. Kulit orang ini benar-benar setebal tembok kota. Zuan dengan tajam memahami bahwa ini adalah kesempatan bagus untuk merauk poin kemarahan, jadi dia berlari ke sisi Plum Blosom 13 dan menatapnya dari atas, berkata, apa yang saya katakan sebelumnya. Karena kaki Anda terluka, Anda seharusnya dengan patuh memulihkan diri di rumah. Jika Anda keluar dan berlari, lengan Anda mungkin saja terluka. Namun, Anda menerima nasihat baik saya begitu saja dan melakukan apa yang Anda suka. Hah? Kamu pasti menyesali kebodohanmu sekarang. Petik 2 Plum Blosom 13 meraung ke arah Zuan dengan marah. Zuan, berhentilah bersembunyi di belakang orang lain dan lawan aku satu-lawan satu. Anda berhasil menguasai Plum Blosom 13 untuk plus 999 rage. Hah? Tidak seperti penjahat tak berdaya Anda, saya memiliki koneksi dan dukungan untuk diandalkan. Tahukah Anda betapa berharganya tubuh saya sekarang? Orang rendahan sepertimu tidak layak aku mengotori tanganku. Selain itu, mengapa Anda tidak melihat era seperti apa kita saat ini? Siapa yang masih bermain satu-on satu akhir-akhir ini? Petik 2 Sial, tingkat tidak tahu malu ini gila. Kerumunan di sekitarnya benar-benar bingung. Anda juga orang rendahan seperti beberapa hari yang lalu, tapi sekarang, Anda benar-benar menjadikan diri Anda seorang bangsawan, ya? Anda berhasil menjebak pejalan kaki A untuk plus 66 kemarahan. Anda telah berhasil menguasai pejalan kaki B untuk plus 66 kemarahan. Anda berhasil menguasai pasar B C untuk plus 66 rage. Mengesampingkan orang yang lewat, bahkan cucu yang juga merasakan keinginan untuk membekap mulut mengerikan Zuan. Plum Blossom 13 akhirnya mencapai batas kesabarannya dan berteriak, hargai kepalamu. Kamu hanya seorang moh. Petik 2 Anda berhasil menguasai Plum Blossom 13 untuk mendapatkan plus 000 rage. Jadi bagaimana jika saya? Jika Anda mampu, mengapa Anda tidak menemukan istri yang kaya, cantik, dan kuat seperti istri saya? Zuan berkata sambil dengan santai memeluk bahu cucu yang. Anda berhasil menguasai Plum Blossom 13 untuk plus 666 rage. Pada titik ini, Plum Blossom 13 bahkan tidak tahu apakah dia marah karena Zuan tidak tahu malu atau dia tidak bisa menemukan istri seperti cucu yang. Dan nyatanya, bualan gembira Zuan telah membuat marah kerumunan di sekitarnya juga, yang menyumbangkan poin rage yang sangat besar kepadanya di atas piring. Zuan merasa bahwa itu adalah pilihan bijak baginya untuk tidak pergi ke ruang VIP. Tanpa kerumunan untuk menonton pertunjukan, bagaimana dia bisa mendapatkan begitu banyak poin kemarahan. Cucu yang dengan ringan memiringkan tubuhnya, melepaskan lengan Zuan. Dengan wajah gelap, dia berbisik kasar padanya, diam. Kamu benar-benar membuatku malu di sini. Petik 2 Kurangnya rasa malu ini jauh melampaui pemahamannya. Jadi, Zuan berjalan ke sisi Plum Blossom 13 dan berkata, lihat, kamu membuat istri saya marah. Baiklah, kalau begitu aku akan bertemu satu lawan satu denganmu. Petik 2 Petik 2 Tanda tanya 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 petik 2 Bunga Plum 13 Apa, kaulah yang membuatnya marah sejak awal? Mengapa anda menyalahkan saya? Petik 2 Anda berhasil menguasai Plum Blossom 13 untuk plus 666 rage. Tunggu sebentar, apakah anda mengatakan satu on minus satu? Sebelum dia bisa bereaksi, telapak kaki menabrak wajahnya, menyebabkan hidungnya mengeluarkan banyak darah. Zuan menghela nafas dalam-dalam saat dia berkata dengan sedih, kamu menangis mati-matian agar aku melawanmu satu lawan satu, namun, kamu ternyata sangat lemah sehingga kamu bahkan tidak bisa bertahan dari satu pukulan dariku. Mengapa anda harus membuat diri anda mengalami kesengsaraan seperti itu? Petik 2 Dasar, anda hanya menerima tantangan saya setelah menghancurkan semua anggota tubuh saya, ya? Plum Blossom 13 sudah membayangkan berkali-kali bahwa jika tidak ada yang mendukung Zuan, dia pasti akan memukul Zuan sampai kotoran keluar dari isi perutnya. Namun, ketika kesempatan akhirnya tiba, dia malah dipukuli. Rasa frustrasi dan amarah karena dipermalukan oleh seorang akhirnya membuatnya pingsan. Anda berhasil menguasai Plum Blossom 13 untuk plus 1 0 2 4 rage. Zuan sedikit terkejut, ini adalah pertama kalinya poin ragenya melebihi seribu. Mungkinkah ini batas atas sebenarnya dari kemarahan seseorang, atau hanya karena terlalu sulit untuk melampaui batas ini? Dia masih berencana untuk menendang beberapa tendangan lagi ke Plum Blossom 13, tapi Plum Blossom 7 dan yang lainnya sudah pulih dari linglung mereka dan bergegas ke depan untuk menghentikannya. Dia sudah pingsan. Tolong biarkan dia pergi. Entah bagaimana, Plum Blossom 7 merasa sedikit canggung mengatakan kata-kata. Itu selalu menjadi sekte bunga plum mereka menindas orang lain, dan ini adalah kata-kata yang biasanya diucapkan oleh orang-orang lemah yang mencoba berperan sebagai pahlawan. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan ditempatkan dalam posisi seperti itu suatu hari nanti. Ini benar-benar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Plum Blossom 7 tiba-tiba mendapati dirinya meragukan apakah dia benar-benar orang jahat. Anda berhasil menguasai Plum Blossom 7 untuk plus 666 rage. Terima kasih telah menonton!